Suriel Dewa Arak 39 Misteri Dewa Seribu Kepalan Sang Surya menyorot garang ke bumi Saat ini, bola api raksasa itu memang telah berada tepat di atas kepala Dan siraman cahayanya jatuh tepat ke persada bagai hendak membakar apa saja di bawahnya Hahaha Seorang pemuda berpakaian coklat mendongakan kepala ke atas sebentar Dengan sepasang matanya yang tajam berkilat-kilat, ditatapnya ke milau bola apa raksasa di langit Tapi hanya sekejap saja hal itu dilakukannya, karena sesaat kemudian matanya telah silau, tak mampu menentang matahari Pandangannya kini beralih ke arah jalan di hadapannya Pemuda itu bertubuh kekar, berotot, dan berisi Langkah kaki maupun sorot matanya menunjukkan kalau dirinya bukan orang sembarangan Buktinya, langkahnya terlihat gesit Sedangkan sepasang matanya tampak berkilat-kilat tajam Sambil memanggul sebuah buntalan kain cukup besar yang tersampir di ketiak Pemuda berusia sekitar 21 tahun itu melangkah cepat Pandangannya terus tertuju ke depan, karena beberapa tombak di depan sana tampak tembok batas sebuah desa Kesanalah, pemuda berpakaian coklat tengah menuju Tak lama kemudian, pemuda berpakaian coklat itu berhenti begitu telah memasuki mulut desa Dan langsung saja pandangannya beredar berkeliling Tapi, yang dilihatnya hanya kesunyian belaka Sepanjang jalan utama desa itu tampak lengang Memang tidak aneh kalau suasana di sekitar tempat itu sepi, karena suasana saat ini panas bukan kepalang Tempatnya orang-orang lebih suka beristirahat di tempat-tempat yang peduh, daripada di jalan yang panas berdebu Mulut pemuda berpakaian coklat itu menyunggingkan senyum kecil ketika menyadari hanya dirinya yang berada di tempat terbuka dalam suasana seperti ini Masih dengan senyum di bibir, kakinya kembali melangkah untuk menyusuri jalan utama desa Pemuda berpakaian coklat itu terus saja melangkah sambil mengedarkan pandangan ke kanan-kiri Tapi yang dijumpainya hanya rumah-rumah penduduk yang pintunya tertutup rapat Hanya jendelanya saja yang terbuka Tanpa mempedulikan semua itu, kakinya terus saja melangkah Entah, sudah berapa lama pemuda berpakaian coklat itu melangkah Dia sama sekali tidak menghitungnya Apalagi ketika pandangannya tertumbuk pada sebuah kedai Maka, wajahnya berseri-seri Sepasang matanya pun bersinar-sinar Raut kegembiraan terlihat pada wajahnya Memang, pemuda berpakaian coklat itu telah merasa lapar dan haus bukan kepalang Dengan langkah agak bergegas, dihampirinya kedai itu Hanya dalam beberapa langkah, dia telah berada di ambang pintu kedai Di tempat ini langkahnya dihentikan Lalu, sepasang matanya beredar ke seluruh penjuru bagian dalam kedai Dan rupanya, kedai itu telah dipenuhi orang Sehingga hampir semua meja telah terisi Untung masih tersisa sebuah meja Maka, tanpa membuang-buang waktu lagi Dia melangkah menuju ke sana Hahaha Sambil menghembuskan napas lega Pantatnya dihempaskan ke kursi Namun baru saja punggung pemuda berpakaian coklat itu bersentuhan dengan sandaran kursi Seorang laki-laki setengah tua dan bertubuh kecil kurus melangkah menghampiri Pesan apa? Dan tanya laki-laki kecil kurus yang ternyata pemilik kedai Singkong goreng, pisang rebus, dan teh hangat Ki, sebut pemuda berpakaian coklat itu Laki-laki kecil kurus itu pun berlalu untuk menyiapkan pesanan tamunya Dan tak lama kemudian, dia telah kembali sambil membawa baki yang berisi pesanan Apa nama desa ini, Ki? Pemuda berpakaian coklat mengajukan pertanyaan di saat laki-laki pemilik kedai tengah meletakkan makanan dan minuman ke atas meja Desa sawang, jawab laki-laki kecil kurus itu Memangnya kenapa, dan ah, tidak ada apa-apa Hanya tanya Saja, Ki, sahut pemuda itu buru-buru Kalau ada yang ingin ditanyakan Katakan saja, dan Dengan senang hati akan ku jawab pertanyaan itu Kalau aku bisa menjawabnya Ujar laki-laki kecil kurus itu Setelah selesai meletakkan semua pesanan Apakah tawaran seperti itu kau ajukan pada setiap orang yang bersantap di sini Ki, tanya pemuda berpakaian coklat itu Tidak, Den Tawaran ini hanya ku ajukan pada orang-orang yang menarik hatiku Jawab pemilik kedai jujur Jadi, aku menarik hatimu, Ki Laki-laki kecil kurus itu langsung menganggukan kepala Wajahmu mengingatkanku pada orang yang keluarganya telah banyak berjasa pada desa ini Lirih jawaban yang keluar dari mulut pemilik kedai Sementara, pemuda berpakaian coklat itu mulai mengupas ujung kulit pisangnya Memang, paman guruku sendiri mengatakan kalau aku mempunyai wajah yang mirip ibuku Sayang, aku lupa nama ibuku Aku masih terlalu kecil untuk bisa mengetahui nama ibu Wajah laki-laki kecil kurus itu kontan berubah hebat Tapi, pemuda berpakaian coklat itu seperti tidak mengetahuinya Bahkan terus saja melanjutkan ucapannya Malah, nama ayahku sendiri aku tidak tahu Untungnya, aku sering mendengar kalau julukannya disebut-sebut orang Pendekar tombak sakti, demikian julukannya Dan, tanda petik Kau tanda seru Kau tanda seru sepasang met laki-laki kecil kurus itu terbelalak lebar Seakan tengah melihat hantu Ya Tuhan Kau pasti, palasena Pemuda berpakaian coklat yang ternyata bernama palasena itu menganggukan kepala Pisang rebus yang telah terkupas kulitnya dimasukkan ke dalam mulut, digigit, dan dikunyahnya Pelan dan lembut sekali palasena mengunyahnya Duduklah, Ki Kita rayakan pertemuan ini Ujar palasena masih sambil mengunyah potongan pisang di mulutnya Bagai kerbau dicocok hidungnya Laki-laki kecil kurus itu meletakkan pantatnya di kursi di hadapan palasena Sebuah meja berbentuk persegi menjadi pembatas antara mereka berdua Makanlah, Ki Ujar palasena mempersilahkan Terima kasih, senah hanya itu yang bisa diucapkan laki-laki kecil kurus itu Oh, ya Coba ceritakan, hingga kau sampai di sini dan sudah demikian besar seperti ini Palasena kemudian menerawang jauh ke masa silamnya Dia berusaha mengingat-ingat peristiwa enam tahun yang lalu Ketika masih berusia lima belas tahun Malam ini langit terlihat cerah Bulan bersinar penuh, menggantung di langit Sinarnya yang putih keperakan menyorot ke bumi Lembut menguat kegelapan malam Bintang yang bertebaran di angkasa Membuat angkasa tambah semarak Tapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama Begitu sekelompok awan hitam dan pekat tiba-tiba muncul Secara perlahan-lahan, gerombolan awan itu mulai bergerak menyebar Langit tampak mulai gelap Dan dengan sendirinya keadaan di persada pun menjadi temaram Apalagi ketika kumpulan awan itu mulai menyembunyikan Seng Dewi malam Sehingga sinarnya tidak lagi sampai ke persada Seiring mulai gelapnya keadaan di persada Hembusan angin pun mulai berubah dingin Semakin lama, semakin keras hembusannya dan semakin menggigit tulang Sesaat kemudian, hujan mulai turun Semula hanya berupa titik-titik air yang jatuh satu persatu Tapi tak lama kemudian hujan lebat mengguyur bumi Air yang turun bagaikan dicurahkan dari langit Hembusan angin kencang berhawa dingin Seakan-akan ingin menumbangkan sekaligus Membekukan benda-benda yang ada di persada Itu pun masih ditambah gelegar halilintar Alam benar-benar menunjukkan kekuasaannya sekarang ini Gelar Halilintar menggelegar lagi Kontan suasana di persada yang semula gelap Gulita sekejap jadi terang-benerang Meskipun hanya sekejap Tapi cukup memperlihatkan sesosok tubuh Sedang berpakaian coklat yang tengah berlari keluar dari pintu Sebuah bangunan yang cukup megah Sosok tubuh sedang itu ternyata anak lelaki berusia sekitar 15 tahun Tubuhnya kurus seperti orang kurang makan Wajahnya berbentuk bulat telur Dan ada setitik tahilalat di bibir bawahnya Anak lelaki berpakaian coklat itu berlari cepat Melintasi halaman ketika telah berada di luar pintu Tak dihiraukannya lagi curahan hujan lebat dan hembusan angin kencang yang menerpa tubuhnya Perat, perat Air berwarna kecoklatan munkrat ke sana kemari ketika anak lelaki berpakaian coklat itu berlari di halaman Dan memang, hujan telah membuat sebagian halaman depan bangunan itu tergenang air Baru saja beberapa tombak bocah berpakaian coklat itu menempuh halaman Sesosok tubuh lain muncul di ambang pintu Yang baru saja ditinggalkan Keng Palasena Jangan pergi Jangan tinggalkan aku teriak sosok tubuh yang berdiri di ambang pintu Keras Rupanya, seluruh kemampuan berteriaknya dikerahkan Terbukti, panggilannya mampu menembus seriuhnya suara hujan dan angin Anak berpakaian coklat dalam siraman hujan yang ternyata bernama Palasena itu menghentikan larinya Kemudian tubuhnya berbalik menatap ke arah sosok tubuh yang memanggilnya Keberadaan sosok tubuh di ambang pintu memang bisa terlihat karena di sudut-sudut rumah itu tergantung obor-obor Halilintar kembali menggelegar bagai hendak merobohkan bumi Suasana dipersada kembali terang-benderang sekejap Dan kini, sosok yang berdiri di ambang pintu bisa melihat Palasena Sosok tubuh di ambang pintu itu ternyata seorang gadis sedang berusia 3 betas tahun Mengenakan pakaian serbah hitam Tampak oleh gadis itu, Palasena tengah berdiri mematung menatap ke arahnya Anak lelaki berpakaian coklat itu sama sekali tidak mempedulikan curahan hujan dan debu angin keras yang berhawa dingin menusuk tulangnya Keng Palasena Kembali teriak gadis berpakaian hitam itu lagi, seraya melamaikan tangannya Palasena terpaku Tarikan wajahnya memancarkan kebimbangan Jelas, ucapan bocah perempuan itu yang membuat hatinya ragu Tapi sebelum Palasena sempat memutuskan sesuatu Di belakang tubuh gadis berpakaian hitam itu muncul seorang wanita berusia 30 tahun dan berpakaian hijau Raut wajahnya memperlihatkan kecantikan yang sudah matang Begitu tiba, wanita berpakaian hijau itu langsung saja menyentuh bahu gadis di depannya Biarkan anak Jahanam itu pergi, Widuri, ujar wanita berpakaian hijau Sambil berkata demikian, pandangannya dilayangkan ke depan Tapi, yang terlihat hanya kegelapan belaka Tapi, tapi, kasihan Keng Palasena, Bu Cuaca begitu dingin Keng Senap bisa sakit, Bu Jangan biarkan Keng Senap pergi, ratap gadis cilik yang ternyata bernama Widuri Biar anak sialan itu mampus dengus wanita berpakaian hijau yang ternyata ibu Widuri Sudah, mari kita masuk, Widuri Sambil berkata demikian, wanita berpakaian hijau itu menarik tangan putrinya Diajaknya gadis itu masuk ke dalam Tapi Widuri tidak mau, dan malah meronta-ronta Tidak, aku tidak mau Keng Senajerit Widuri sambil terus meronta-ronta Tangan kiri Widuri cepat memegang pinggir rambang pintu erat-erat Agar tidak bisa ditarik ke dalam oleh ibunya Namun perlawanan Widuri membuat wanita berpakaian hijau itu menjadi kehilangan kesabaran Ditambahkan lagi, tenaga untuk membawa gadis itu masuk ke dalam ruang jauh lebih kuat Widuri berusaha keras untuk bertahan Seluruh tenaganya dikerahkan Tapi, apa artinya tenaga seorang anak berusia 13 tahunan dalam menghadapi tenaga orang dewasa? Mau tak mau tubuhnya pun tertarik ke dalam Widuri terus menjerit-jerit keras, tapi sama sekali tidak dipedulikan oleh ibunya Dan ketika tubuh gadis itu telah melewati ambang pintu Wanita berpakaian hijau itu melepaskan tangan kiri Kemudian, tangan kirinya itu diulurkan untuk menjangkau daun pintu Dan, blam! Daun pintu itu tertutup kembali disertai suara yang demikian keras Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, wanita berpakaian hijau itu memasang palang pintu Leluasalah dia membawa Widuri ke dalam Aku tidak mau Keng Sena Teriak Widuri, sehingga sampai terdengar keluar Sementara itu pala Sena mengusap wajahnya Di samping untuk mengusap air hujan yang telah membasahi selebar wajahnya Juga untuk mencegah mengalirnya keluar air mata Nyatanya, sepasang mati anak laki-laki itu memang telah berkaca-kaca sejak tadi Karena pala Sena menyaksikan adegan yang terjadi di sekitar 4 tombak di hadapannya Adegan yang terjadi antara Widuri dengan ibunya Tapi, ternyata pala Sena bukan orang yang berjiwa cengeng Dia tidak ingin terlalu berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan Kepalanya segera digeleng-gelengkan untuk mengusir gambaran-gambaran tadi Lalu, dipandanginya bangunan yang baru ditinggalkannya beberapa saat Dan setelah menggertakan gigi untuk menguatkan hati, tubuh pala Sena berbalik Kemudian berlari cepat meninggalkan tempat itu Hujan masih terus turun deras Hembusan angin berhawa dingin yang sesekali bertiup keras, masih juga berlangsung Gelegar halilintar pun tidak juga terhenti Namun, pala Sena terus saja berlari Bahkan tidak ingin berhenti untuk berteduh Dia tahu, apabila hal itu dilakukan, perjalanannya tak akan bisa diteruskan Hawa dingin akan semakin menyiksanya Sesaat kemudian, tubuh pala Sena pun lenyap di telan kegelapan malam yang menyelimuti sekitarnya Seng suria muncul di ufuk timur, sinarnya yang lembut menguat kegelapan, yang semalaman mengungkung persada Semilir angin yang bertiup terasa nikmat di kulit Perasaan yang sama dirasakan pula oleh seorang anak lelaki berpakaian coklat Dia tak lain dari pala Sena Sejuknya hembusan angin pagi cukup menghibur hatinya Walaupun memang, tidak bisa mengobati rasa lapar yang menggerogoti perutnya Sudah lima hari lamanya pala Sena meninggalkan bangunan tempatnya selama ini bernaung Perjalanan ditempuhnya tanpa mempunyai arah dan tujuan, dan hanya mengikuti langkah kakinya saja Dan kini, dia telah tiba di sebuah padang pasir luas Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir Pala Sena memegang perutnya ketika terdengar suara berkeruyuk yang cukup nyaring Perutnya memang sudah menagih minta diisi Tapi, dengan apa harus diisi? Sejak tadi belum ditemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengganjal perutnya Sudah lima hari pala Sena kelaparan Kalau toh makan, itu hanya sekadarnya saja Bahkan hanya memakan pucuk-pucuk daun muda serta buah yang ditemukan di jalan Hahaha Pala Sena menghela napas berat Diusapnya peluh yang membasahi wajah dengan punggung tangan Ditatapnya sejenak bola raksasa di langit Sebagai anak laki-laki yang baru berusia 15 tahun dan belum berpengalaman menempuh hidup secara liar seperti ini Maka dia tidak tahu kalau nyawanya laksana telur di ujung tanduk Tempat pala Sena berada adalah sebuah padang pasir yang luas Sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah hamparan pasir belaka Bahkan untuk menemukan jejak-jejak bekas orang lewat di hamparan padang pasir ini, rasanya sulit sekali Sementara suasana di tempat itu panas Jelas hal ini akan membuat orang mati secara menyedihkan Kehasan Pala Sena terus melangkah Harapannya, hamparan pasir bisa cepat ditinggalkannya Lalu, dia akan bertemu sebuah hutan yang penuh buah-buahan segar dan nikmat Tapi harapan hanya tinggal harapan Nyatanya, kedua kakinya hampir tidak kuat lagi melangkah Malah, tanda-tanda kalau hamparan padang pasir ini akan berakhir, sama sekali belum tampak Sementara, matahari telah naik semakin tinggi Dan dengan sendirinya, sinar yang dipancarkan pun semakin terasa panas menyengat kulit Pala Sena hampir tidak kuat lagi melangkah Rasa lapar yang melanda perut, raus yang mencekik tenggorokan Tambahan lagi sinar sang mentari yang menyorot, membuat tayunan kakinya goyah Bahkan, pandangannya pun mulai mengabur Samar-samar, sepasang mata Pala Sena mulai melihat adanya hamparan air beberapa tombak di hadapannya Kontan semangatnya bangkit Air Air seru Pala Sena kalap Sambil berteriak-teriak demikian, Pala Sena berlari ke arah hamparan air yang nampak Dan ketika sudah dekat, langsung saja tubuhnya diceburkan ke hamparan air, kemudian meropnya Kontan Pala Sena kecewa ketika hamparan air itu mendadak lenyap Tidak ada air sama sekali di situ Bahkan titik-titik air saja tidak Yang ada, tidak lebih hanya hamparan pasir saja Tempat dia menceburkan diri, dan juga air yang dirobnya, sebenarnya hanya pasir belaka Di samping perasaan kecewa, rasa heran juga menggayuti hari Pala Sena Bocah berpakaian coklat ini sama sekali tidak tahu kalau peristiwa yang dialaminya itu merupakan sebuah hal yang biasa di padang pasir Di tempat seperti itu, tipuan mence memang sering terjadi Kontan tubuh Pala Sena lemas Rasa lapar, pusing dan terutama sekali haus, membuat pandangannya berkunang-kunang Sesaat kemudian, bocah berpakaian coklat ini terguling pingsan Entah berapa lama pingsan, Pala Sena sama sekali tidak tahu Yang jelas, tahu-tahu seluruh tubuhnya terasa sejuk Seperti orang yang tengah kepanasan berendam di sungai yang berair jernih dan segar Perasaan nikmat yang timbul sukar diutarakan dengan kata-kata Perlahan-lahan Pala Sena membuka mata Tampak matahari sudah agak tergelincir dari titik tengahnya Padahal, tadi bola raksasa itu belum berada di atas kepala Rupanya dia telah tergolek pingsan cukup lama Tapi anehnya, tubuhnya kini terasa sejuk Padahal, sepatutnya kepanasan Hamparan pasir tempat tubuhnya tergolek Sebenarnya masih menyisakan panas menyengat kulit Tapi mengapa tubuhnya malah terasa sejuk? Yang jelas, ada suatu kekuatan tak nampak yang membuat Pala Sena merasa sejuk Entah dari mana datangnya Karena tidak juga menemukan jawabannya, Pala Sena memutuskan untuk melupakan masalah itu Kemudian ia bangkit berdiri dan mengedarkan pandangan berkeliling Hampir saja bocah remaja ini terjingkat kaget ketika melihat segundukan benda di kejauhan Jaraknya, tak akan kurang dari lima tombak di sebelah kanan Perasaan ingin tahu mendorong Pala Sena untuk menghampiri dua buah benda yang tergolek di situ Memang, seiring munculnya perasaan sejuk, kelelahan yang diderita berkurang jauh Walaupun rasa lapar dan haus tetap meraja lelah, tapi tidak segila sebelumnya Selangkah demi selangkah, jarak antara Pala Sena dengan dua benda itu semakin mendekat Dengan sendirinya, benda-benda itu semakin terlihat jelas Dan, ternyata sebuah buntalan kain dan sebuah guci air Sejenak Pala Sena bimbang Ditatapnya buntalan kain dan sebuah guci air Betapapun besar keinginan untuk membuka buntalan dan guci air untuk menikmati isinya Namun anak lelaki berpakaian coklat ini berusaha keras untuk bertahan Dia tak ingin bertindak lancang, sebelum mengetahui secara pasti kalau barang-barang itu tidak ada pemiliknya Tapi setelah menunggu beberapa saat lamanya tidak juga ada tanda-tanda kemunculan pemilik barang Pala Sena memutuskan untuk mengambil Barangkali saja di dalamnya ada sesuatu yang bisa dimakan atau diminum Setidak-tidaknya, untuk mengurangi rasa haus dan lapar yang menyiksanya Namun, begitu tangan Pala Sena terjulur untuk meraih buntalan itu Terdengar suara rintihan halus Seketika Pala Sena menghentikan gerakannya Matanya langsung ditajamkan, mencari-cari asal suara Dan sekitar lima tombak di hadapannya Tampak tergolek sosok tua berpakaian seperti pengemis Gerakan orang tua itu demikian lemah, seperti hendak mati Air, air, aku haus Tanda petik Ucapan kali ini membuat Pala Sena mengambil keputusan Sosok tubuh yang tergolek itu pasti membutuhkan pertolongan Bukan tidak mungkin kalau dia memang sudah sejak tadi tergolek di situ Hanya saja mungkin matanya tadi tidak melihat, karena hari memang sudah agak gelap Dan lagi, pikirannya masih diliputi kebingungan Perasaan kasihan mendorong Pala Sena mendekati sosok tubuh yang tergolek itu Dijumputnya buntalan yang ternyata berisi buah-buahan segar dengan tangan kirinya, dan guci air dengan tangan kanan Pala Sena mengambil keputusan untuk memberikan sebagian penemuannya pada sosok tubuh yang tergolek itu Dia pasti sangat menderita, ucap hati Pala Sena Pakaian yang dikenakan sudah sangat lusuh dan penuh tambalan Mungkin sudah berhari-hari lamanya dia kelaparan Pala Sena membungkukan tubuhnya ketika telah berada di dekat sosok tubuh yang mengeluh tadi Ki, ini air, minumlah Usai berkata demikian, Pala Sena segera mengangsurkan guci berisi air yang belum sempat dinikmatinya Sosok yang tergolek itu ternyata memang seorang kakek yang bertubuh kurus kering Kulitnya yang tak tertutup pakaian tampak coklat Tapi anehnya, kulit wajahnya berwarna merah Pengemis berwajah kemerahan itu membuka matanya, yang sejak tadi tertutup Dan secepat metu itu melihat guci, secepat itu pula tangannya diulurkan untuk menyambuti Tampak kedua tangan pengemis itu menggigil ketika terulur Tangannya juga gemetar ketika pengemis tua itu menuangkan guci itu ke mulutnya Sehingga Pala Sena yang khawatir kalau-kalau guci itu akan jatuh dan airnya tumpah Segera membantu memeganginya Baru ketika mulut guci telah menempel dengan mulut pengemis bermuka merah itu Tangannya dilepaskan dari guci Glek, glek, glek Tegukan air ketika melewati tenggorokan terdengar jelas Tampaknya kakek itu minum dengan lahap Malah sampai agak lama, guci itu tak juga diturunkan dari mulutnya Dan selama itu, suara menggelugu keras terus terdengar Pala Sena memandangi tindakan kakek pengemis itu disertai perasaan kasihan Rupanya, pengemis berwajah merah ini amat kehasan Hahaha Kakek berpakaian pengemis itu menghela nafas penuh kepuasan Begitu gucinya diturunkan Kemudian punggung tangannya diusapkan ke sudut-sudut mulutnya Untuk membersihkan ceceran air di sekitar bibirnya Terima kasih, anak baik Ucap pengemis tua itu Seraya mengulurkan guci itu pada pala Sena Pala Sena menerima angsuran guci itu dengan senyum terkembang di bibir Apakah kau tidak mempunyai sesuatu yang bisa dimakan? Anak baik tanya pengemis berwajah merah itu Ketika pala Sena telah memegang guci yang diangsurkannya Oh? Ada, Ki Jawab pala Sena cepat usai berkata demikian Anak lelaki Berpakaian coklat itu mengangsurkan buntalan yang berisi buah-buahan Maka dengan sigap, pengemis tua itu menerimanya Terima kasih Kau memang seorang anak yang baik Puji pengemis bermuka merah Pada saat yang bersamaan dengan keluarnya ucapannya Kakek pengemis itu mulai memasukkan butir buah merah segar pertama ke dalam mulutnya Dan semua itu dipandangi pala Sena dengan senyum senang Gembira rasa hatinya ketika melihat pengemis tua itu terlihat segar kembali Ketika pengemis bermuka merah itu memasukkan butir buah yang ketiga Pala Sena baru mengalihkan pandangannya Memang, dia pun tengah kehasan Sehingga berniat untuk minum juga Dapat dibayangkan Betapa kagetnya hati anak lelaki itu ketika tidak mendapati setetes air pun digucinya Rupanya, kakek pengemis itu telah menghabiskan semuanya Tanpa bicara apa-apa, pala Sena meletakkan guci itu ke tanah Sepasang matanya diedarkan ke arah kakek pengemis yang masih sibuk memasukkan butir demi butir buah merah segar sebesar kepalan Bayi ke dalam mulutnya Pala Sena menduga, pengemis tua itu tidak akan mampu menghabiskan buah itu Karena jumlahnya cukup banyak Dan tampaknya, buah itu sangat nikmat bila dimakan pada tempat panas seperti ini Karena mengandung air Tampak jelas percikan-percikan air ketika pengemis berwajah merah menggiginya Hingga terlihat bagian dalamnya yang berwarna putih bersih Tapi, keyakinan pala Sena mulai pupus ketika melihat kakek pengemis itu terus saja memasukkan butir demi butir buah ke dalam mulutnya Bahkan masih terlihat kelahapannya, tanpa terlihat tanda-tanda kalau akan berhenti Akhirnya, hal yang dikhawatirkan pala Sena pun terjadi Dengan sepasang mata membelalak lebar, anak laki-laki itu menatap pengemis tua itu mengambil sisa dua butir buah sekaligus, dan langsung menggigitnya Kini tidak ada lagi yang tersisa Pala Sena hanya bisa menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang kering Itu pun dilakukannya dengan susah payah, karena di dalam mulutnya persediaan air ludah hampir sudah tidak tersisa lagi Tapi pala Sena tetap melakukan hal itu, karena hanya itulah satu-satunya yang bisa dilakukan Siapa namamu, anak baik? Aku, Lawata Meskipun masih sibuk mengunyah buah, kakek pengemis itu sudah memperkenalkan diri Aku, pala Sena, key, lirih jawaban pala Sena Pala Sena Sebuah nama yang bagus Akan kemana kau? Sena tanya pengemis berkulit kemerahan yang ternyata bernama Lawata Pala Sena menggelengkan kepala Kalau begitu, bagaimana kalau ikut? Aku saja Lawata menawarkan Anak berpakaian coklat itu termenung sejenak, tapi kemudian menganggukan kepala Mari Setelah berkata demikian, Lawata berjalan mendahului Palasena Mau tidak mau anak lelaki berpakaian coklat itu bergegas mengikuti 2. Palasena melangkah tersuruk-suruk mengikuti Lawata yang telah berada beberapa tombak di depan Beberapa kali tubuhnya hampir jatuh tersungkur Memang, anak lelaki itu telah lelah bukan kepalang Masalahnya, dia telah menderita rasa lapar dan haos yang amat sangat Tambahan lagi, teriknya sinar matahari menyorot kepala membuatnya pusing dan pandangannya berkunang-kunang Terlihat oleh Palasena tubuh kakek pengemis itu mulai terbayang dan mengabur Kek Palasena memanggil Lawata ketika menyadari kenyataan kalau tidak kuat lagi mengikuti kakek itu Seluruh tenaga yang tersisa dalam panggilannya dikerahkan Tapi, yang keluar hanyalah bisikan lirih Dan seiring selesainya ucapan itu, pandangan Palasena pun gelap Kemudian, dia roboh tersungkur di hamparan pasir Beruk Lawata langsung berbalik dan menatap Palasena dengan bibir menyunggingkan senyum Beberapa saat, diperhatikannya tubuh yang tergolek sebelum akhirnya menghampiri Seorang anak yang luar biasa, puji kakek berpakaian penuh tambalan itu sambil menggeleng-gelengkan kepala setelah berada di dekat Palasena Dia bukan hanya mempunyai watak yang baik, tapi juga mempunyai kemauan keras Hahaha, inilah anak yang ku cari-cari selama ini Hektometer, tidak sia-sia aku mengujinya tadi Usai berkata demikian, Lawata mencungkil tubuh Palasena dengan ujung kaki kanannya Luar biasa Kelihatannya pelan, dan tanpa tenaga gerakan yang dilakukan Lawata Tapi akibatnya, tubuh anak lelaki berpakaian coklat itu terpental ke atas Hub Tubuh Palasena bagaikan segumpal kapas di tangan Lawata Buktinya tubuh yang semula terlontar ke atas dan kemudian melayang turun Hendak ditangkapnya dengan tangan kiri Tap Tidak terlihat adanya tanda-tanda kalau Lawata mengerahkan tenaga sewaktu menangkap tubuh Palasena Dari sini saja, bisa diperkirakan kalau kakek pengemis itu memiliki tenaga dalam cukup tinggi Tak akanku sia-siakan permata terpendam seperti ini Ujar kakek berpakaian tambal-tambalan itu Lawata memandangi sekali lagi tubuh Palasena sebelum meletakkan di bahunya Kemudian, kakinya melangkah Luar biasa Hanya dalam sekali langkah saja, tubuhnya telah berjarak belasan tombak dari tempat semula Jelas, ilmu meringankan tubuh Lawata telah mencapai tingkatan yang sukar diukur Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuh Lawata telah tidak terlihat lagi Yang tampak hanyalah sebuah titik hitam di kejauhan yang kian lama kian mengecil Dan akhirnya, titik itu lenyap di telan kejauhan Wah, Palasena menggeliatkan tubuhnya untuk mengendorkan urat-urat tubuhnya yang kaku Kemudian, perlahan-lahan kelopak matanya terbuka Yang pertama kali dilihatnya adalah wajah kakek berpakaian penuh tambalan Dialah pengemis yang telah ditolongnya ketika tergolek di hamparan padang pasir Syukur kau sadar juga, Sena, lembut ucapan Lawata Dimanakah aku, kek tanya Palasena, seraya beringsut bangun Bocah berpakaian coklat itu sama sekali tidak mempedulikan ucapan Lawata Pandangannya beredar berkeliling Memang, pemandangan yang terpampang di hadapannya jauh berbeda dengan yang waktu itu dilihatnya Pemandangan di sini kini tampak sangat subur Di kanan kirinya, berderet pepohonan hijau Tanpa menegaskan lebih jauh pun, bisa diduga kalau dirinya berada di puncak sebuah gunung Di sebuah tempat yang nyaman, Sena, jawab Lawata sambil menyunggingkan senyum lebar Palasena menatap redup wajah kakek berpakaian abu-abu itu Kaukah yang telah membawaku kemari, kek tanya Palasena lagi Benar, sahut Lawata sambil menganggukan kepala Dan ini kupetikan makanan untukmu Lawata mengangsurkan beberapa buah tempurung kelapa yang di dalamnya telah terisi berbagai macam buah-buahan Semuanya berwarna merah segar dan mengandung air Kakek itu pun rupa-rupanya memberikan air minum yang berwarna jernih dengan wadah tempurung Maka, melihat semua itu kontan rasa lapar dan haus Palasena kembali timbul Dengan lahap disantapnya buah-buahan yang tersedia Lawata tersenyum saja melihat tingkah Sena Tapi, sepasang matanya menatap penuh sinar aneh Pandangan Lawata seperti orang yang tengah menyelidik Sementara, orang yang tengah diperhatikan sama sekali tidak tahu Atau mungkin memang tidak mempedulikannya Tangan dan mulutnya sibuk mengunyah buah-buahan dan menenggak minuman Saling silih berganti Tapi setelah memakan kira-kira 12 butir buah Palasena menghentikan kegiatannya Mengapa tidak kau habiskan, Sena? Buah itu semuanya ku berikan untukmu Atau, perutmu sudah tidak sanggup menampung lagi? Tanya Lawata, memancing Terima kasih, Kek Ku rasa ini sudah lebih dari cukup Aku tidak biasa makan sampai kekenyangan, sahut Palasena Lawata mengangguk-anggukan kepala Kekagumannya pada anak berpakaian coklat ini pun semakin menjadi-jadi Memang, makan terlalu kenyang tidak baik untuk perut Kau benar, Sena, sambut kakek berpakaian pengemis ini Oh, ya Dari mana asalmu dan akan kemana tujuanmu Kontan wajah Palasena murung ketika mendengar pertanyaan yang diajukan Lawata Karena hal itu akan mengingatkannya kembali pada kejadian yang menimpa dirinya Dan Lawata bukan orang bodoh Sekali lihat saja, bisa diketahui ada kejadian tidak enak yang telah dialami Palasena Apakah kau masih mempunyai orang tua, Sena tanya Lawata lembut Palasena menggelengkan kepala Mereka sudah tiada, Kek, lemah Jawaban yang terdengar dari mulut Palasena Lawata mengangguk-anggukan kepala sambil mengelus-elus dagunya yang tidak ditumbungi rambut sehelai pun Bagaimana kematian mereka Secara wajar, atau dibunuh orang lain, Sena kejar kakek berwajah kemerahan itu lagi Kedua orang tua ku tewas dibunuh orang, Kek Kemudian, aku dipelihara adik seperguruan ayahku Sampai akhirnya, aku terpaksa harus pergi dari tempat tinggalnya Apakah kau ingin membalas dendam atas kematian orang tuamu, Sena pancing Lawata? Tentu, Kek Kalau aku telah memiliki kepandaian tinggi, akan ku cari manusia laknat yang telah membunuh kedua orang tuaku Mantap dan tegas kata-kata yang keluar dari mulut Palasena Apakah kau mengenalnya, Sena Lawata ingin tahu Palasena mengangguk mantap Kenal, Kek Nama orang itu telah tertanam dalam hatiku Apakah aku boleh mengetahuinya, Sena? Tentu saja boleh, Kek Manusia laknat itu berjuluk Dewa Kaki Maut Jawab Palasena Lantang Hiu, Lawata merasakan dadanya seketika mendadak sesak Dewa Kaki Maut Jadi, orang yang telah membunuh kedua orang tua Palasena adalah Dewa Kaki Maut Ah, betapa banyaknya tokoh itu menyebar maut ada apa? Kek tanya Palasena Cemas ketika melihat wajah Lawata memucat Lawata pun sadar dari keterkejutannya Buru-buru perasaannya Buru-buru perasaannya Ditenangkan Aku tidak apa-apa, Sena Hanya, aku merasa heran mengapa Dewa Kaki Maut membunuh orang tuamu Ayahku adalah seorang pendekar pembelah kebenaran Tanda Spala Sena penuh kebanggaan Dunia persilatan menjulukinya, pendekar tombak sakti Jadi, orang yang berjuluk Dewa Kaki Maut itu pasti seorang tokoh sesat Lawata mengelus-elus dagunya Ternyata, kau keturunan pendekar Juga, Sena Jadi, kau mengenal ayahku juga Kek tanya Palasena penuh geirah Mengenal sih, tidak Tapi aku sering mendengar mengenai kegagahan dan kesaktiannya Sayang, dia harus mati muda, desah Lawata Ada nada penyesalan dalam ucapan kakek berwajah kemerahan itu Suasana kontan berubah hening Karena Lawata menghentikan ucapan dan Palasena pun diam Masing-masing tenggelam dalam alun lamunannya Oh iya, Sena Apakah kau berminat menjadi orang yang memiliki kepandaian tinggi Tanya Lawata memecahkan keheningan Tentu, Kek Aku mau sekali sahut Palasena penuh geirah Tapi, di mana bisa ku temukan orang yang bersedia mengajarkan kepandaian kepadaku? Nada ucapan Palasena melemah dengan sendirinya ketika teringat keadaannya Mengapa kau berpikiran seperti itu, Sena Selalawata? Banyak orang sakti yang bersedia mengajarkan ilmu kepadamu Aku tidak percaya, Kek Jangankan tokoh yang tidak mempunyai hubungan denganku Sedangkan, Paman dan bibi guruku saja tidak sudi mengajarkanku Hah tanda seru Benarkah Paman gurumu sejahat itu? Palasena menggelengkan kepala Sebenarnya, Paman tidak jahat Bahkan boleh dibilang baik Tapi dia tidak mempunyai waktu untuk mengajarkan aku dan Widuri Dia selalu sibuk dengan tugasnya selaku Panglima Kerajaan Maka tugas untuk mengajarkan hal itu, diberikan pada bibi Anak berpakaian coklat ini menghentikan ucapannya sejenak Sementara, terdengarlah nafas berat lawata Tapi bibi sama sekali tidak pernah mengajarkan aku Dan hanya mengajarkan anaknya yang bernama Widuri saja Dia memang tidak suka padaku tanpa diketahui sebabnya Dia seperti membenciku Malah, aku jarang diberi makan Tapi, kalau menyiksaku sering sekali Sudahlah, lawata Lupakan saja kejadian yang telah berlalu Sekarang, tenangkanlah hatimu Percayalah Kau akan memiliki kepandaian tinggi, Sena Aku akan membawamu pada sahabatku yang memiliki kepandaian tinggi Percayalah Kau pasti akan diterima menjadi muridnya Bagaimana? Kau setuju, Sena Setuju sekali, Kek Kapan kita akan berangkat tanya pala Sena penuh geirah? Itu terserah padamu, Sena Kapanpun kau siap, dengan senang hati aku akan mengantarmu Sepasang mata pala Sena berputar Kalau begitu, aku ingin sekarang Juga, Kek Tawa lawata kontan meledak Kau memang anak yang cerdik, Sena Tapi, baiklah Sekarang juga kau akan ku bawa menghadap sahabatku Usai berkata demikian Lawata lalu menyambar tubuh pala Sena Dan sekali kakinya digerakkan Tubuhnya telah berada belasan tombak di depan Hebat bukan kepalang ilmu meringankan tubuh kakek berpakaian pengemis Tapi anehnya, mulutnya menyunggingkan seringai kesakitan Bahkan dari sudut-sudut bibirnya mengalir darah segar Tampaknya lawata tengah terluka dalam Dan hal ini belum diketahui pala Sena 3. Haaat Teriakan keras menggelegar memecahkan kesunyian pagi Dan sebelum gemat teriakan itu lenyap Melesat sesosok tubuh ke arah sebatang pohon dengan ukuran batang sepelukan orang dewasa Sosok tubuh yang tampak bertelanjang dada itu melakukan tendangan menggunting Tap Hih Krak Beruk Kejadiannya berlangsung cepat sekali Batang pohon itu berhasil dijepit di antara kedua kaki sosok bayangan tadi Dengan gerakan menggunting Hebat Batang pohon itu langsung terpenggal pada bagian yang digunting Kemudian roboh mengeluarkan suara gemuruh Hup Setelah bersalto beberapa kali Sosok bayangan itu mendaratkan kedua kakinya di tanah Tanpa suara sedikit pun Seperti layaknya sehelai daun kering Dan hinggapnya kedua kaki itu hampir berbarengan dengan robohnya batang pohon yang terpenggal Bagus sekali, Sena Terdengar seruan memuji Itu pun masih disertai tepukan tangan yang berkepanjangan dari arah belakangnya Sebenarnya, tanpa menoleh pun sosok tubuh yang telah merobohkan pohon dan dipanggil Palasena Telah mengetahui orang yang telah mengeluarkan pujian tadi Suara itu amat dikenalnya, karena memang suara gurunya Tapi, Palasena tetap membalikan tubuh Di hadapan Palasena kini berdiri seorang kakek bertubuh kecil kurus Wajahnya pun pucat, seperti orang penyakitan Garuda Cakar V, demikian julukannya Dia seorang tokoh aliran putih yang memiliki kepandayan tinggi Tak terhitung tokoh susat yang telah ditewaskannya Julukannya telah menjadi momok yang menakutkan di kalangan rimba persilatan belasan tahun yang lalu Tapi sejak tujuh tahun yang lalu, dia telah mengundurkan diri dan tinggal di gunung kumang Sejak saat itu, julukannya pun tidak terdengar lagi Kau benar-benar tidak mengecewakanku dan sahabatku, Sena, tambah Cakar V lagi Tampak jelas kalau Garuda Cakar V gembira bukan kepalang Hal ini terlihat dari wajahnya yang tampak berseri-seri Sepasang matanya pun berbinar-binar, bagai kerlipan bintang Ah! Semua itu adalah atas jerih payahmu, guru Sahut Sena merendah sambil menghampiri Garuda Cakar V Kau memang pandai menyenangkan hati, Sena celetuk sebuah suara merdu Bukankah demikian, kek? Dan sebelum gemas suara itu lenyap, berkelebat cepat sesosok bayangan hijau Dan tahu-tahu, di sebelah Garuda Cakar V telah berdiri seorang gadis cantik manis berusia sekitar 16 tahun Rambutnya berwarna hitam mengkilap, tampak diketpang indah Hahaha! Benar! Benar! Ucapanmu sama sekali tidak keliru, kuntari Sambut Garuda Cakar V cepat, seraya menoleh ke arah gadis cantik manis yang tidak kelain adalah cucunya sendiri Palasena memang pintar menyenangkan hati orang Sambil berkata demikian, Garuda Cakar V menatap wajah Palasena penuh rasa bangga Keadaan Palasena yang sekarang, memang jauh berbeda dengan waktu dulu Memang, tanpa terasa kini tubuhnya telah berubah tinggi tegap dan kekar Putra pendekar tombak sakti ini telah berusia 18 tahun Genap 3 tahun dia menuntut ilmu dari Garuda Cakar V Pakaian coklat yang membungkus tubuhnya pun sudah tidak lusuh lagi Terima kasih atas pujianmu, kuntari Kau memang seorang gadis cantik yang baik Palasena balas memuji Kontan wajah kuntari memerah Sudah! Sudah! Lupakan dulu Perselisihan ini Apakah kalian berdua tidak tahu Kalau sekarang sudah tiba saatnya untuk berpisah lerai Garuda Cakar V Berpisah Hampir berbareng ucapan itu keluar dari mulut kuntari dan Palasena Apa maksud ucapanmu? Kek tanya kuntari Penuh rasa penasaran Hahaha Garuda Cakar V menghela nafas berat Rupanya, kakek kecil kurus ini merasa berat juga untuk berpisah dengan Palasena Sementara, dua muda-mudi di dekatnya hanya menunggu keluarnya ucapan lanjutan Garuda Cakar V Dengan perasaan tidak sabar Kejadiannya berlangsung cepat sekali Batang pohon itu berhasil dijepit di antara kedua kaki Palasena dengan gerakan menggunting Hebat! Krak! Beruk! Batang pohon itu langsung terpenggal pada bagian yang digunting dengan kaki tersebut Kau ingat lawata, sena tanya Garuda Cakar V Palasena yang telah menjadi pemuda gagah hanya menganggukan kepala Tentu saja pemuda itu ingat pada kakek berpakaian pengemis yang ditemukannya secara tidak sengaja di padang pasir Dan ternyata, bukan hanya Palasena saja yang menganggukan kepala Dan tanpa sadar, kuntari pun demikian pula Memang, kuntari mengenal sewaktu lawata menyerahkan Palasena pada Garuda Cakar V Nah, perlu kalian ketahui, sena, kuntari Lawata menitipkan Palasena di sini Dan memesan agar aku menurunkan ilmuku selama 3 tahun Dan setelah itu, dia akan datang untuk mengambil lawata kembali Dan, mengapa begitu, kek selak kuntari tidak sabar Karena lawata ingin menurunkan seluruh ilmu yang dimiliki pada Palasena Jawab Garuda Cakar V cepat Jadi, ki lawata memiliki kepandaian juga Guru tanya Palasena, heran Garuda Cakar V tersenyum getir Bukan hanya punya, sena Lawata adalah seorang tokoh sakti Kepandaiannya sukar diukur Bahkan kepandaian yang ku miliki ini sama sekali tidak berarti apa-apa Bila dibandingkan kepandaiannya Jelas kakek kecil kurus itu Ah! Tapi, kenapa dia tidak mau mengajarkanku sejak dulu? Guru Adana ada penasaran dalam pertanyaan Palasena Karena dia tengah terluka, sena Dengan Keralichi, seorang musuh telah meracuninya dengan racun yang mematikan Tapi, ternyata lawata terlalu tangguh untuk dibinasakan seperti itu Orang yang memberi racun mengira, lawata telah tewas Sama sekali tidak diketahuinya kalau lawata ternyata berhasil menyelamatkan diri dengan semadi Hanya saja, perlu waktu bertahun-tahun untuk melenyapkan racun itu Dan menurut perhitungan, tahun ini semua racunnya telah tuntas Jelas Garuda Cakar 5 panjang lebar Palasena dan Kuntari termenung ketika Garuda Cakar 5 menghentikan ceritanya Kini keduanya tenggelam dalam lamunan masing-masing Perlu kau ketahui, sena Semadi, pernapasan, dan latihan ilmu meringankan tubuh yang kuajarkan padamu adalah berasal dari lawata Dia telah mengajarkannya padaku untuk kuajarkan padamu Apabila kau telah cukup mengalami kemajuan selama menjadi muridku Aku sendiri tidak mempelajarinya Bahkan kepada Kuntari pun tidak kuajarkan, sambung kakek kecil kurus itu lagi Mendengar penjelasan ini, Kuntari dan Palasena Kontan mengerti Jelas sudah, mengapa Palasena lebih cepat mendapat kemajuan ketimbang Kuntari Meskipun Palasena menjadi murid Garuda Cakar 5 belakangan Namun tingkatan yang dimilikinya jauh lebih tinggi daripada cucu Garuda Cakar 5 itu Hal itu tidak aneh, karena baik dalam ilmu meringankan tubuh maupun tenaga Kuntari jauh di bawah Palasena Semua yang dikatakan Garuda Cakar 5 tidak salah, Sena Suara keras mengguntur yang menggema di sekitar tempat itu terdengar Jelas, suara itu dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam tinggi Hampir berbareng, Garuda Cakar 5, Palasena, dan Kuntari menolahkan kepala ke arah asal suara Maka, tampaklah seorang kakek berpakaian penuh tambalan Kulit wajahnya tampak berwarna kemerahan Kek seru Palasena Lawata teriak Garuda Cakar 5 pula Bagai di perintah Garuda Cakar 5 dan Palasena bergegas menghampiri Lawata Mau tidak mau, Kuntari pun ikut pula melangkah di belakang mereka pada saat yang bersamaan Lawata pun menghampiri pula Kau datang tepat pada waktunya, Lawata, kata Garuda Cakar 5 sambil mengulurkan tangan Syukurlah kalau demikian, Garuda Cakar 5, sahut Lawata Pada saat yang bersamaan dengan keluar ucapannya, kakek pengemis itu menyambut tuluran tangan Garuda Cakar 5 dan mengegamnya rat-rat Bagaimana? Meskipun Lawata hanya mengeluarkan ucapan seperti itu, Garuda Cakar 5 sudah tahu maksudnya Luar biasa! Kau benar-benar beruntung, Lawata! Dia mampu menguasai dengan baik semua yang kuajarkan Palasena memang mempunyai bakat yang luar biasa sahut Garuda Cakar 5 penuh kegembiraan Hahaha sudah ku duga demikian, dan ternyata dugaanku tidak meleset Hahaha! Masih dengan tawa yang tidak putus-putus, Lawata melepaskan genggaman tangannya Sementara, Palasena hanya bisa tersenyum dikulum melihat pertemuan antara Garuda Cakar 5 dengan Lawata Hanya Kuntari yang terlihat agak murung Jelas, gadis berambut di kepang ini tengah dilanda perasaan sedih Dan kalau dia mau berterus terang, perpisahan dengan Palasena lah yang membuatnya sedih Apabila Palasena pergi, maka dia tidak punya teman main lagi Kesedihan yang melanda hari Kuntari sama sekali tidak diketahui dua orang tokoh sakti yang tengah bergembira Tapi, tidak demikian halnya Palasena Perasaan yang tengah melanda Kuntari bisa diketahuinya, karena dia sendiri juga dilanda perasaan yang sama Yang jelas, tanpa disadari benih-benih asmara mulai bersemi di hati mereka berdua Tapi Palasena tidak bisa berbuat apa-apa, karena Garuda Cakar 5 telah menoleh ke arahnya seiring lepasnya genggaman tangan dari tangan Lawata Cepat tunjukkan hasil latihanmu selama ini pada Lawata Sena seru kakek kecil kurus itu pada Palasena Baik, guru Dan, harap guru dan kakek Lawata bersedia memberi petunjuk, jawab Palasena lembut Setelah memberi hormat pada Garuda Cakar 5 dan Lawata, Palasena mulai memperagakan ilmu-ilmu silat yang dimilikinya Memang tidak salah kalau Lawata merasa bangga bukan kepalang terhadap Palasena Pemuda berpakaian coklat itu memang patut dibanggakan, karena mampu memainkan jurus demi jurus hampir tanpa celah Ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkatan tinggi, membuat bentuk tubuhnya lenyap Yang terlihat hanyalah kelebatan bayangan coklat yang tidak jelas bentuknya, bergerak kesana kemari Yang lebih menggiriskan lagi, setiap gerakan Palasena selalu menimbulkan deru angin keras Hal ini menandakan tenaga dalam yang menyertai gerakannya cukup tinggi Lawata mengangguk-anggukan kepala setelah menyaksikan beberapa saat lamanya Seulas senyum tampak tersungging di bibirnya Jelas, harinya merasa puas menyaksikan kemampuan Palasena Garuda Cakar Lima tentu saja melihat anggukan kepala dan senyum pengemis berkulit kemerahan itu Dan dia tahu artinya Maka perasaan bangganya pun semakin membesar Terima kasih, Garuda Cakar Lima Memang, sudah kuduga kalau kau tidak akan mengecewakanku Ucapan terima kasih dari Lawata membuat wajah Garuda Cakar Lima semakin berseri-seri Kau tidak usah berterima kasih padaku, Lawata Tapi bersyukurlah, karena telah menemukan seorang anak yang berbakat dan gigih Yang kulakukan hanya sekedar mengajarnya saja Hasil semuanya, terpulang pada Palasena Sahut Garuda Cakar Lima merendah Ucapanmu itu tidak seluruhnya benar Garuda Cakar Lima, celah pengemis berkulit kemerahan Betapapun berbakat dan gigihnya seorang murid Tapi kalau Sang Guru tidak bisa memberi pelajaran dengan baik Maka hasilnya akan mengecewakan pula Kau tahu itu, bukan? Garuda Cakar Lima menganggukan kepala, karena memang ucapan Lawata benar belaka Dan, itu berarti kau adalah seorang guru yang mampu memberi pelajaran dengan baik Kau seorang guru yang pandai, Garuda Cakar Lima, sambung Lawata bernada menang Kau memang pintar menyudupkan orang, Lawata, terpaksa Garuda Cakar Lima mengalah Hahaha Tapi, semua yang kukatakan itu benar, bukan? Coba bantah kalau memang aku salah, tantang Lawata gembira Ak-a-ah Sudahlah, Lawata Kalau dilanjutkan, entah kapan akan berakhir perdebatan ini Dan, tanda petik Kau benar selak Lawata cepat, sebelum Garuda Cakar Lima melanjutkan ucapannya Usai berkata demikian, Lawata mengalihkan perhatian pada pala Sena yang masih sibuk berlatih Cukup, Sena perintah pengemis berkulit kemerahan itu pada Sena Remaja berpakaian coklat itu sama sekali tidak berani membantah Segera gerakannya dihentikan dan diberikannya penghormatan pada Garuda Cakar Lima dan Lawata Aku puas melihat hasil latihanmu selama ini, Sena Ternyata kau tidak mengecewakanku Aku puas, puji Lawata, bernada sungguh-sungguh Semua itu berkat didikan Garuda Cakar Lima, kek Beliau melatihku secara sungguh-sungguh, sahut pala Sena merendah Hal itu memang tidak bisa kupungkiri, Sena Nah, sekarang, sudah tiba saatnya kau menjadi muridku Sebelum mati, aku ingin mewariskan seluruh ilmu yang kumiliki padamu Kau sudah siap meninggalkan tempat ini Siap, kek jawab pala Sena tegas dan mantap Bagus Sekarang, berpamitanlah perintah Lawata Tanpa menunggu di perintah dua kali, pala Sena segera meninggalkan Lawata Dihampirinya Garuda Cakar Lima dan Kuntari untuk yang terakhir kalinya Sementara itu, Garuda Cakar Lima dan Kuntari memang sudah mengetahui Kalau saat perpisahan akan datang juga Maka mereka pun bergerak menghampiri pala Sena pula Seketika itu pula, suasana Haru menyelimuti sekitarnya Garuda Cakar Lima dan Kuntari memang menyukai pala Sena Karena sikapnya yang menyenangkan Demikian pula sebaliknya pala Sena Pemuda itu benar-benar mengagumi keramahan mereka Aku pergi dulu, Guru, Kuntari Pamit pala Sena setelah semuanya selesai Jaga diri kalian baik-baik Garuda Cakar Lima dan Kuntari menganggukan kepala Meskipun sambil tersenyum getir Jaga dirimu baik-baik, Sena Hampir berbareng, kakek kecil kurus dan cucunya itu mengucapkan demikian Pala Sena hanya bisa mengangguk Perasaan Haru yang menyesakan dada dan menyumbat tenggorokannya Membuatnya mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata Maka, hanya itulah yang bisa dilakukannya Tak lama kemudian, pala Sena dan Lawata melesat meninggalkan tempat itu Tentu saja setelah Lawata berpamitan pada Garuda Cakar Lima Tubuh kedua orang berbeda usia yang telah berpisah selama tiga tahun itu melesat menuruni lareng gunung Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, bukan merupakan masalah sulit bagi mereka menuruni lareng gunung Meskipun, banyak terdapat tonjolan baru Apalagi lareng itu sendiri cukup terjal Hanya dalam beberapa kali lesatan, tubuh pala Sena dan Lawata telah lenyap dari pandangan Garuda Cakar Lima dan Kuntari Tapi, tetap saja kedua orang itu berdiri mematung di situ Waktu berlalu tanpa terasa Terkadang melesat cepat laksana anak panah lepas dari busurnya Tapi tak jarang bergerak lambat seperti seekor siput merayap Hari masih pagi Sang suria baru saja muncul di langit dalam bentuk bola besar berwarna merah membara Angin yang bertiup pun masih terasa sedar di dada dan nikmat di kulit Dan dalam suasana seperti ini, dua sosok tubuh tampak tengah berhadap-hadapan Keduanya sama-sama duduk bersila, dengan telapak tangan bertumpu pada lutut Hebatnya, dua sosok tubuh itu sama-sama duduk di atas tiang baru yang runcing Yang tingginya tidak kurang dari dua tombak Anehnya, sedikit pun tidak terlihat kesulitan pada dua sosok tubuh duduk di sana Jangankan jatuh Bergoyang pun tidak Jelas, kedua sosok tubuh itu bukan orang sembarangan Dua sosok tubuh itu terdiri dari seorang kakek berpakaian pengemis dan seorang pemuda berpakaian coklat Wajah kakek itu berkulit kemerahan Sementara si pemuda berwajah tampan dan jantan Tubuhnya tegap, kekar, dan berisi Sena Pengemis berkulit kemerahan itu membuka ucapan seraya menatap wajah pemuda berpakaian coklat di hadapannya Ya, kek, sahup pemuda berpakaian coklat yang ternyata palasuna sambil mengangkat wajah sejenak menatap Wajah pengemis berkulit kemerahan yang tidak lain lawata Kemudian, kepala pemuda itu menunduk kembali Sudah tiga tahun kau tinggal bersamaku di sini, sambung lawata lagi Dan selama itu pula, kau mempelajari ilmu-ilmu yang kuturunkan padamu Dan sekarang, tidak ada lagi ilmu yang bisa kuajarkan padamu Semua ilmu ku telah kuariskan Lawata menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas Kini sudah saatnya bagaimu untuk terjun ke dunia persilatan Amalkanlah semua yang telah kau pelajari di sini, Sena Kau harus menjadi seorang pendekar pembela kebenaran Cegahlah kejahatan semampumu Tapi, kek, aku tidak tega meninggalkan kakek sendirian di sini, di tempat yang terasing seperti ini Dan, tanda petik Kau keliru, Sena potong lawata cepat sebelum palasuna terus melanjutkan ucapannya Lawata memang sengaja melakukannya untuk mencegah palasuna meneruskan perkataan-perkataan yang berisi kecengengan Dia tidak ingin pemuda berpakaian coklat itu tenggelam dalam kesedihan Aku sama sekali tidak merasa kesepian Lanjut lawata ketika melihat palasuna terdiam Sebelum kau datang, aku sudah sendirian di sini Kau tahu, Sena Bagi orang yang berusia sepertiku, tidak ada yang lebih menarik hati kecuali mengasingkan diri Tinggal di sebuah tempat yang sunyi dan terpencil serta jauh dari keramaian Ini adalah tempat tinggalku, dan aku amat mencintainya Palasuna kontan terdiam mendengar ucapan itu Tapi itu hanya sesaat saja Tapi, kek, aku belum sempat membalas budi baikmu dengan menemanimu di sini Dan melayani segala keperluanmu Jelas, hatiku tak akan tenang, bantah palasuna Justru kalau kau tinggal di sini, malah membuatku tidak senang, Sena Kau, tahu Kalau benar-benar ingin membalas budiku, terjunlah ke dunia persilatan Cegah kejahatan semampumu Oh, ya Kau harus mencari orang yang berjuluk iblis tanpa wajah dan memedit tangan merah Mereka adalah tokoh-tokoh sesat yang banyak menyebar kejahatan di muka bumi tegas lawata Hahaha Baiklah, guru Aku akan terjun ke dunia persilatan Akan kucamkan semua nasihatmu Lagi pula, aku pun mempunyai seorang musuh besar yang harus kubinasakan Seorang tokoh laknat yang telah membunuh ayah dan ibuku Dia adalah dewa seribu kepalan Aku harus membalas dendam padanya agar arwah kedua orang tuaku tenteram di alam baka Ada kebencian yang amat sangat di dalam ucapan palasena Raut wajah dan sorot matanya pun menyiratkan dendam menggelora Dari sini saja bisa diperkirakan sakit hati yang melanda pemuda berpakaian coklat itu Hahaha halawata menghembuskan napas berat Mudah-mudahan kau menemukan orang yang telah membuat kedua orang tuamu terbunuh Sena Pasti, kek Biar bersembunyi di ujung langit pun akan terus ku kejar Hutang darah harus dibayar darah tandas palasena tegas Lawata diam, tidak berkata-kata lagi Dan karena palasena tidak melanjutkan ucapannya Maka suasana menjadi hening Kurasa, sudah tiba saatnya untuk berangkat Sena, ujar lawata Tidak baik berlama-lama di sini Lagi pula, aku akan bersemedi dan tidak ingin diganggu hingga beberapa hari Kalau demikian, aku berangkat sekarang juga Kek, cepat palasena mengambil keputusan Kini, tidak ada lagi keraguan di wajah palasena Keinginannya untuk terjun ke dunia persilatan langsung berkobar ketika teringat keinginannya Dia harus mencari dewa seribu kepalan untuk membalaskan sakit hati kedua orang tuanya Lebih cepat lebih baik, sena, hanya itu yang diucapkan lawata Dan ketika gema perkataan itu selesai, pengemis berkulit kemerahan itu melompat ke bawah Padahal, dia masih berada dalam keadaan duduk bersilah Dan kini, tubuhnya melayang ke bawah Melihat hal ini, palasena tidak mau kalah Dia pun ikut melompat ke bawah tanpa merubah keadaan kaki Sesaat kemudian, dengan keadaan duduk bersilah tubuhnya meluruk turun Kini, terlihat pemandangan aneh dan mungkin jarang terlihat dalam dunia persilatan Dua sosok tubuh yang memiliki perbedaan menyolok dalam usia Sama-sama melayang turun ke tanah dengan keadaan bersilah Tapi sekitar setengah tombak sebelum menyentuh tanah Baik lawata maupun palasena membuka lipatan kakinya Maka, tap, luar biasa Lawata dan palasena mendarat di tanah dengan kedua kaki lebih dulu Bahkan mereka langsung berdiri di atas tanah Berangkatlah, senah Camkan baik-baik semua nasihatku Dan yang perlu kau ingat, berhari hatilah Dunia persilatan tidak selamanya jujur Apalagi, bila kau bertempur dengan tokoh-tokoh persilatan aliran hitam Kau harus lebih hati-hati Bagi mereka, yang penting dalam pertarungan adalah menang Care apapun akan dilakukan untuk mencapainya Usai berkata demikian, pengemis berkulit kemerahan itu memberitahukan sebagian care yang dipergunakan tokoh-tokoh persilatan aliran hitam untuk memperoleh kemenangan Palasena mendengarkan penuh perhatian Disimaknya baik-baik semua ucapan lawata Dia yakin, perkataan pengemis berkulit kemerahan ini akan terbukti dalam pengembaraannya nanti Setelah cukup memberi pesan-pesan pada palasena Lawata memerintahkan pemuda berpakaian coklat itu untuk segera meninggalkan tempat itu Dan agar tidak membuat palasena bimbang, palasena segera ditinggalkannya Lawata sengaja tidak menoleh-noleh Dan terus saja berjalan seolah-olah tidak mempedulikan palasena lagi Hal itu terpaksa dilakukan, agar tidak memberatkan langkah pemuda berpakaian coklat untuk terjun dalam dunia persilatan Sementara itu, palasena pun membalikan tubuh dan berjalan menempuh arah yang berlawanan dengan burunya Itu dilakukan ketika bayangan tubuh lawata telah lenyap di balik gundukan batu besar Palasena sama sekali tidak tahu kalau lawata memperhatikannya dari balik gundukan batu dengan metu berkaca-kaca Pengemis berwajah kemerahan ini memperhatikan semua tindak tanduk muridnya, penuh rasa haru Tampak olehnya palasena mendorong perahu yang tertambat di pinggir pantai, ke air Lalu, pemuda berpakaian coklat itu memasukkan bekal-bekalnya ke dalam perahu Dan segera mendayung hingga meninggalkan tempat tinggal lawata Memang, tempat tinggal lawata berada di sebuah pulau terpencil di tengah laut Sambil mendayung, sebentar-sebentar palasena menoleh ke arah pulau yang ditinggalkannya Ada titik-titik air bening di sudut matanya ketika teringat budi baik lawata 4. Begitulah ceritanya, Ki Hingga akhirnya, aku ada di sini, tutur palasena, mengakhiri ceritanya Walaupun cerita palasena demikian panjang, tapi Ki Tiwung tetap setia mendengarkan Bahkan tanpa memotong sedikitpun Dan salah satu alasan yang mendorong hatiku untuk datang ke sini sebenarnya karena perasaan rindu ingin melihat desa kelahiranku Tapi, ternyata desa ini telah jauh berubah Untung saja, aku ingat kedaimu yang belum begitu berubah Dan lagi, ayah dan ibu juga sering mengajakku ke sini Jadi, aku hafal juga tempatnya Ya, kami memang bersahabat erat, Sena Orang tuamu meskipun memiliki kepandayan tinggi, tapi tidak sombong Hahaha Sayang, nasibnya tidak begitu baik, keluh laki-laki kecil kurus itu Itulah sebabnya aku kemari, Ki, seletuk palasena Di samping karena rindu desa kelahiran, juga aku ingin mengetahui berita tentang keadaan di sini Juga, aku ingin melihat apakah desa kelahiranku tetap aman seperti pada masa ayahku masih hidup Wajah pemilik kedai itu berubah memucat Malah sorot matanya menampakkan kebingungan Karuan saja, hal ini membuat palasena merasa heran bukan kepalang Tapi sebelum sempat menanyakan sebabmu Sabab perubahan itu tiba-tiba terdengar bentakan keras menggelegar Ki, tiwung Aneh Meskipun bentakan itu terdengar mengejutkan hati Namun hampir tidak ada satupun pengunjung kedai yang mengangkat kepala Bahkan mereka malah menundukkan kepala Meskipun demikian, masih tampak pucatnya wajah-wajah mereka Hanya ada tiga kepala yang tidak menunduk Kepala pemilik kedai yang ternyata bernama ki tiwung Kepala palasena, dan kepala seorang laki-laki berambut putih keperakan Pakainya ungu Sedangkan wajahnya tidak tampak jelas Karena tertutup sebuah caping bambu Laki-laki berambut putih keperakan itu tetap bersikap tenang Sikapnya menunjukkan kalau keadaan panas yang mulai timbul Sama sekali tidak patut dikhawatirkannya Dan dia terus saja menggeragoti potongan ayam panggang santapannya Raut wajah ki tiwung kontan memucat ketika melihat dua sosok tubuh yang berdiri di ambang pintu kedainya Apalagi, ketika melihat tarikan wajah mereka yang kelam Dan sinar matu yang menyorotkan kemarahan Maka, nyalinya kontan menciut Buru-buru laki-laki pemilik kedai itu bangkit dari duduknya Tanpa mendengar teguran palasena Kini yang ada di benaknya hanya dua orang kasar itu Dan dengan tubuh terbungkuk-bungkuk Ki tiwung mendekati dua sosok tubuh itu Bagaimana, tiwung? Apakah pesanan pemimpin kami sudah beresanya salah seorang dari dua sosok tubuh itu? Dia adalah seorang laki-laki berwajah kasar dan berkumis melintang Sambil mengajukan pertanyaan demikian, tangannya memelintir kumisnya yang tebal, lebat, dan melintang Maafkan aku, dan sangga Aku Belum bisa memenuhi permintaan pemimpin kalian Putri kunawang sih, sukar dibujuk Berilah waktu lagi untuk membujuknya Barangkali saja Tanda petik Kurang ajar Sosok tubuh yang satu lagi mengeram Seraya menggerakkan tangannya Dan Plak Keras bukan kepalang tamparan sosok tubuh orang kasar yang bertubuh pendek kekar itu Apalagi, tamparannya mengenai sasaran dengan telak di pipi Seketika itu juga, tubuh Ki tiwung terpelanting Ki Palasna yang melihat kejadian itu menjerit kaget Bahkan hampir berdiri dari kursinya Menilik dari kedua tangannya yang terkepal kencang Bisa diketahui kalau pemuda berpakaian coklat ini telah bersiap-siap turun tangan Sementara itu, Ki tiwung bergegas bangkit Tampak di pipinya telah bergambar telapak tangan berwarna merah Di sudut-sudut mulutnya tampak titik-titik dah segar Percayalah, Den Raka Aku pasti akan bisa memhujuk nawang sih untuk memenuhi permintaan pemimpin kalian Tapi, tidak sekarang Berilah aku waktu dan Tanda petik Omong kosong hardik laki-laki pendek kekar yang ternyata bernama Raka Tidak hanya itu saja yang dilakukannya Seiring selesai ucapannya, kedua tangannya bergerak mendorong Minggir, tua bangka Biar kami yang akan mengambilnya sendiri Hih, beruk Untuk yang kedua kalinya, tubuh Ki tiwung terkapar di lantai Hanya saja, kali ini tidak terlalu sakit Kecuali, rasa nyari yang menera pinggulnya Masalahnya, dorongan Raka keras bukan kepalang sehingga membuat pinggulnya membentur lantai dengan keras pula Manusia-manusia biadab Didahului bentakan keras menggelegar Palah Sena bergerak menghampiri tempat Ki tiwung dan dua orang laki-laki kasar itu berada Memang, putera pendekar tombak sakti ini sudah tidak sanggup menahan kemarahannya lagi Tindakan Sangga dan Raka memang sudah melampaui batas Maka meskipun tidak mengetahui masalahnya Palah Sena memutuskan untuk ikut campur Sangga dan Raka tentu saja mendengar seruan keras tadi Maka seketika mereka membatalkan langkah saat hendak menuju ke bagian dalam kedai Yang sekaligus menjadi tempat tinggal ki tiwung pula Dengan sorot meta penuh ancaman Sangga dan Raka menatap Palah Sena yang tengah menghampiri mereka Tampak wajah pemuda berpakaian coklat itu merah padam karena amarah yang menggelegak Tapi, ternyata bukan hanya Sangga dan Raka saja yang menatap Palah Sena Semua pengunjung kedai pun mengangkat kepala untuk melihat orang yang telah begitu berani menentang Sangga dan Raka Padahal, kedua orang kasar itu amat ditakuti penduduk desa Sawang Dan sebenarnya, kedua orang itu hanyalah segelintir orang-orang kasar yang telah menguasai desa ini Di samping Sangga dan Raka, masih ada belasan orang kawan mereka yang juga berkepandayan lumayan Itu pun masih ditambah seng pemimpin Maka, tak ada satu penduduk yang berani menentang mereka Dulu, pernah ada orang-orang berkepandayan lumayan dari golongan putih yang datang untuk menumpas kelompok Sangga dan Raka ini Tapi tidak pernah ada yang berhasil Bahkan mereka semua tewas Kalau tidak ditangan Sangga dan Raka, pasti ditangan seng pemimpin Maka melihat Palah Sena berani menentang Sangga dan Raka Para pengunjung kedai yang sebagian besar penduduk desa Sawang Menatap disertai perasaan khawatir Mereka sudah menduga kalau Palah Sena akan menjadi korban seperti orang-orang sebelumnya Hahaha Raka tertawa menghina Ada kucing pincang berlagak jadi macan Lucu Lucu dan menggelikan Kawakan membayar mahal atas tindakanmu yang sok pahlawan itu Anjing buduk Sangga ikut angkat bicara Sena Pergilah dari sini Cepat, sebelum terlambat Tidak usah kau campuri urusan ini Kawakan celaka seruki Tiwung penuh kekhawatiran Apa yang dikatakan Tiwung benar belaka, kucing pincang Sudah tidak terhitung pahlawan kesiangan yang telah membuang nyawa di desa ini Dan semua itu terjadi karena berani mencampuri urusan kami Dan kau pun akan mengalami nasib seru pada si Sangga yang mempunyai watak pemberang Oh, rupanya kalian penjahat-penjahat hina yang menggunakan kekuatan untuk menindas si lemah Kebetulan sekali Rupanya tidak sia-siap perjalananku kemari untuk melanjutkan perjuangan ayahku Orang-orang macam kalian memang patut dibasmi Keparat Mampuslah kau, anjing buduk Hih Sangga menerjang pala sena disertai kemarahan menggebu-gebu Kedua tangannya yang dikepalkan Dan langsung dipukulkan bertubi-tubi ke arah dada pemuda berpakaian coklat itu Wut, wut, wut Deru angin yang cukup kuat mengiringi tibanya pukulan beruntun Sangga Jelas, serangan itu dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam cukup kuat Tapi pala sena bukan lawan empuk Dia itu telah mendapat warisan seluruh ilmu lawata Seorang pengemis sakti Maka menghadapi serangan seperti itu Sikapnya demikian tenang Ditunggunya hingga pukulan lawan mendekat Kemudian tangannya diulurkan Kelihatannya sembarangan saja pala sena menggerakkan tangan Tapi, akibatnya cukup hebat Dan tahu-tahu, kedua pergelangan tangan Sangga telah tercekal Dan sekali pemuda berpakaian coklat itu memutarkan pergelangan tangannya Sambungan kedua pergelangan Sangga pun terlepas Akaha Sangga memekik kesakitan karena perasaan nyari yang melanda seketika Dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu Pala sena bergerak membetot Tak pelak lagi, tubuh Sangga pun tertarik ke depan Maka, saat itulah jari telunjuk kanan pala sena meluncur ke arah samping leher Tuk! Akaha! Tubuh Sangga kontan terkulai Dan ketika pala sena melepaskan cekalannya Tubuh laki-laki kasar itu ambruk ke lantai Sangga tewas seketika, dengan totokan pala sena yang mendarat di jalan darah kematiannya Semua pasang metu yang berada di dalam kedai membelalak lebar melihat kematian Sangga yang demikian mudah Sama sekali tidak disangka kalau pala sena akan seliai itu Namun, orang yang paling terkejut adalah Raka Hampir tidak dipercaya pemandangan yang disaksikannya Sangga tewas hanya dalam segebrakan Jadi, betapa dia tidak menjadi kaget? Dari heran, Raka menjadi murka Walaupun telah dilihat sendiri bukti kelihayan pala sena Kegentaran Raka tidak susut pada pikirnya Sangga tewas karena terlalu ceroboh Serat! Sinar terang berkeredep Ketika Raka mencabut senjatanya berupa sebuah golok besar Dan dengan senjata terhunus di tangan Diterjangnya pala sena Singgat! Dibarengi desingan yang menyakitkan telinga Golok besar itu meluncur ke arah leher pala sena Seketika itu juga, semua pengunjung kedai menundukkan kepala Terutama sekali Kiti Wung Mereka tidak sanggup melihat kepala pemuda berpakaian coklat itu terlepas dari badannya Karena babatan golok Raka Namun ada seorang pengunjung kedai yang tidak menundukkan kepala Bahkan malah menatap ke arah pertarungan Dia adalah laki-laki berpakaian ungu yang mengenakan caping bambu di kepalanya Sementara itu, di arena pertarungan, pala sena tetap bersikap tenang menghadapi serangan golok itu Baru ketika telah hampir mendekati sasaran, tangannya bergerak cepat Dan... tap! Gila! Metu golok yang tajam itu malah ditangkapnya dengan jari-jari tangan telanjang Hebatnya, tidak sedikit pun tangan itu terluka Seakan-akan yang dicekalnya hanyalah sebatang ranting Dan ternyata tindakan pala sena tidak berhenti sampai di situ saja Tangannya yang menggenggam golok segera disodokan Hal ini membuat Raka terperanjat, karena mengetahui bahaya yang tengah mengancam Maka buru-buru seluruh tenaganya dikerahkan untuk mempertahankan diri Tapi, usaha Raka sia-sia Apalagi kekuatan tenaga dalam mereka terpaut terlalu jauh Betapapun telah dikerahkan tenaganya, tetap saja golok itu meluncur terus ke arah perutnya Lancar tanpa hambatan Bless! Akaha! Raka meraung ketika golok itu menghunjam perutnya Padahal, bukan metu golok yang terlebih dulu menembus perutnya, melainkan gagangnya Tapi meskipun demikian, tetap saja menembus sampai ke punggung Darah munkrat-munkrat seiring limbungnya tubuh Raka yang tengah meregang nyawa Dan ketika pala sena melepaskan genggamannya pada golok itu, tubuh Raka pun amruk ke tanah Laki kali itu langsung diam untuk selama-lamanya 5. Suasana di dalam kedai konten gempar Semua pengunjung bergegas bangkit dari kursinya masing-masing, karena tidak ingin ikut terbawa sial Sangga dan Raka telah tewas Dan kejadian itu saja sudah membuat kawan-kawannya mempunyai alasan untuk membasmi semua orang yang berada di situ Dan hal seperti itu memang pernah terjadi Hanya laki-laki berpakaian ungu yang masih tetap duduk di tempatnya Diperhatikannya saja para pengunjung yang saling dahulu mendahului keluar Dan ternyata bukan hanya para pengunjung itu saja yang menjadi kalap, kitiung pun demikian pula Kenapa mesti jadi begini, sena? Celaka Kawan-kawan kedua orang ini pasti datang untuk menuntut balas Cepat tinggalkan tempat ini Cepat, sebelum mereka datang Ku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatianmu pada keselamatanku, Ki Tapi, aku bukan seorang pengecut yang hanya berani berbuat tanpa bertanggung jawab Lantang dan tegas ucapan palasena, sehingga membuat kitiung diam Desa dari kalau palasena tidak mungkin bisa dibujuk untuk meninggalkan tempat itu Ada tekanan yang tidak menghendaki adanya bentahan dalam ucapannya Lagi pula bila aku pergi, maka para penduduk desa ini yang menjadi pelampiasan kemarahan mereka Terutama sekali, kau, Ki Dan aku tidak menginginkan hal itu terjadi, sambung palasena lagi Biarakan ku hadapi mereka, apapun yang terjadi Hahaha Ki tiung hanya bisa menghela nafas berat Dalam hatinya, dia memuji sikap palasena Pemuda berpakaian coklat ini ternyata mempunyai penderian yang teguh Sementara, palasena mengedarkan pandangan kesekeliling Tampak seisi kedai sudah sepi Tidak ada pengunjung lagi yang tergopoh-gopoh untuk keluar Memang, mereka semua telah keluar dari kedai dengan meninggalkan pembayaran atas pesanannya di meja masing-masing Namun palasena terperanjat juga ketika melihat ada seorang pengunjung yang belum keluar kedai dan masih duduk tenang di kursinya Bahkan sambil menggeragoti potongan ayam panggang Mengapa orang ini tidak ikut keluar? Perasaan heran yang melanda, membuat palasena menatap sekujur tubuh laki-laki berpakaian ungu penuh selidik Seketika itu pula, muncul kerenjitan pada dahinya Keadaan sosok tubuh itulah yang membuat palasena bingung Tampak jelas kalau laki-laki berpakaian ungu itu mempunyai rambut panjang berwarna putih keperakan Tapi, mengapa tubuhnya tampak demikian kekar? Bahkan kedua tangan yang tengah sibuk memegang potongan ayam panggang yang sesekali dibawa ke mulutnya tampak kekar dan tidak berkeriput Aneh Sayangnya, palasena tidak bisa melihat wajah laki-laki berpakaian ungu itu Karena di samping laki-laki berambut putih keperakan itu mengenakan caping, makanya pun sambil menundukan kepala Sehingga, yang terlihat hanyalah caping bambu dan juntayan rambut yang melewati leher Kau kenal orang itu, Ki, bisik palasena sambil menoleh ke arah Ki Tiwung Laki-laki pemilik kedai itu menggelengkan kepala Dia seperti juga kau, Sena Baru sekali bersantap di sini, jawab Ki Tiwung dengan suara tak kalah pelan Hektometer Palasena hanya bisa mengguman pelan sambil mengangguk-anggukan kepala Sementara, sepasang matanya masih tertujuk pada laki-laki bercaping bambu itu disertai perasaan curiga Memangnya kenapa, Sena tanya Ki Tiwung ingin tahu Orang ini kelihatan mencurigakan, Ki Jangan-jangan dia merupakan anggota gerombolan itu Tanda petik Tidak, Sena Ki Tiwung menggelengkan kepala Aku tahu betul Tidak ada anggota gerombolan itu yang mempunyai ciri-ciri seperti dia palasena kontan terdiam Bisa kau ceritakan padaku, siapa mereka dan apa yang tengah terjadi di desa ini, Ki tanya palasena Ki Tiwung tidak langsung menjawab pertanyaan itu Ditariknya nafas dalam-dalam, dan dihembuskannya kuat-kuat Seakan-akan, dia tengah membuang sebuah ganjalan yang bersarang di dalam rongga dadanya Kejadiannya berawal dari tuasnya ayahmu, Sena, Ki Tiwung mulai membuka cerita Jadi, pengacau-pengacau itu mempunyai hubungan dengan si keparat Dewa Seribu Kepalan Tukas Palasena, Geram Bukan demikian maksudku, Sena, Sahut Ki Tiwung masih tetap tenang Gerombolan ini sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Dewa Seribu Kepalan, tapi dengan murid-murid memedit tangan api Mereka semua tadi adalah pengikut memedit tangan api Entah, siapa itu memedit tangan api? Aku sendiri sama sekali tidak mengetahuinya Yang ku tahu, gerombolan itu datang kemari, dua tahun setelah kematian ayahmu Dan selama itu, mereka telah mengacau desa ini tanya Palasena, untuk mendapatkan kepastian Ki Tiwung menganggukan kepala Hal ini tidak bisa dibiarkan Aku harus menumpasnya Hahaha Kalau tidak karena perbuatan Dewa Seribu Kepalan, desa ini tidak akan diporak-porandakan orang tandas Palasena Geram Apabila urusan ini telah ku selesaikan, akan ku cari Dewa Seribu Kepalan Biar ke perut bumi sekalipun kau bersembunyi, tetap akan ku kejar Ki Tiwung tidak menyambuti Dia tahu perasaan yang tengah berkecambuk dalam hati Palasena Itulah sebabnya, laki-laki tua ini mengambil sikap demikian Aku mendengar banyak langkah kaki menuju kemari Ki, kata Palasena Kau tunggu di sini Biar aku yang akan menyambut kedatangan mereka di luar, agar kedaimu tidak hancur Pemuda berpakaian coklat itu lalu melesat keluar Luar biasa Hanya dengan sekali lesat saja, dia telah berada di luar Bahkan bentuk tubuhnya hampir tidak terlihat ketika melesat Yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan coklat yang, tahu-tahu telah berada di depan pintu kedai Ki Tiwung menggeleng-gelengkan kepala melihat hal ini Sungguh tidak disangka kalau Palasena akan selihai ini Meskipun demikian, dia tidak yakin kalau Palasena akan mampu menghadapi gerombolan itu Ki Tiwung tercenung, dan hatinya Dilanda kebimbangan Apakah dia di dalam saja, atau keluar untuk menemani pemuda berpakaian coklat itu Setelah mempertimbangkannya masak-masak diputuskannya untuk ikut keluar Tapi baru saja melangkah beberapa tindak, sesosok bayangan ungu melintas di hadapannya Gerakannya cepat bukan main, sehingga yang terlihat hanya sekelebat bayangan ungu yang tidak jelas bentuknya Karena tahu kalau yang berada di dalam kedai hanya laki-laki berambut putih keperakan Ki Tiwung segera menolahkan kepala ke sana Dan ternyata, dugaannya benar Laki-laki berpakaian ungu sudah tidak ada lagi di tempatnya semula Buktinya, kursi tempat duduknya telah kosong Ki Tiwung menggeleng-gelengkan kepala Ternyata, laki-laki berambut putih keperakan yang diduga seorang kakek itu memiliki kepandaian tinggi pula Buktinya, dia mampu melesat tanpa bisa dilihat Tapi, Ki Tiwung buru-buru melupakan hal itu Segera langkahnya dilanjutkan kembali Sehingga beberapa saat kemudian, dia telah berada di luar kedai Ki Tiwung kini melihat pala senat tengah berdiri berjarak tiga tombak di depannya Sikap pemuda berpakaian coklat itu tampak tenang Padahal, tak jauh di depannya tengah bergerak mendatangi belasan orang laki-laki berwajah dan bersikap kasar Dada Ki Tiwung berdebar tegang melihat hal ini Hatinya merasa cemas bukan kepalang Karena disadari, bila pala senat gagal menahan serbuan gerombolan itu Dia dan anaknya akan menjadi korban kemarahan rekan-rekan sangga dan raka Mendadak, Ki Tiwung teringat kembali pada laki-laki berpakaian ungu yang tadi berada dalam kedainya Kemana gerangan laki-laki itu? Di pihak manakah dia berdiri? Kalau di pihak lawan, jelas akan semakin menambah beratnya beban pala senat Buktinya ilmu meringankan tubuhnya telah cukup tinggi Teringat akan hal itu, Ki Tiwung pun mengedarkan pandangan Tapi, ternyata tetap saja tidak dijumpai keberadaan laki-laki bercaping bambu tadi Sudah pergikah orang itu? Tanya Ki Tiwung dalam hati Kalau sudah pergi, memang lebih baik ketimbang berada di pihak lawan Hahaha Tanpa sadar, Ki Tiwung menghelana pasam lil mendongakan kepala Kontan sepasang matanya terbelalak lebar Karena orang yang dicari-carinya ternyata berada di atas cabang sebatang pohon yang tumbuh lima tombak dari depan kedainya Ki Tiwung mengucek-ngucek matanya untuk meyakinkan kalau tidak salah lihat Betapa tidak bingung Di situ, tampak laki-laki bercaping itu tengah duduk bersilah di atas sebuah cabang pohon kecil sebesar ibu jari kaki Bahkan cabang pohon itu sampai melengkung Karena hampir tak mampu menahan bobot laki-laki berpakaian ungu itu Tapi hebatnya, tubuh laki-laki itu sama sekali tidak bergeming Setelah beberapa kali mengucek-ngucek mata, ternyata pemandangan itu masih tetap terlihat oleh Ki Tiwung Kini laki-laki tua itu yakin kalau sepasang matanya tidak keliru Maka kontan bulu keduk laki-laki pemilik kedai ini pun merinding Apakah laki-laki berambut putih keperakan itu bukan manusia? Atau memang hantu? Perasaan takut yang muncul, memaksa Ki Tiwung mengalihkan pandangan ke arah palasena yang tengah berdiri menunggu tibanya gerombolan teman-teman sangga dan raka Ternyata gerombolan itu telah berjarak empat tombak dari palasena yang masih juga berdiri tenang Dan ketika telah berjarak tiga tombak, mereka semua menghentikan langkah Dan kini, kedua belah pihak telah saling berhadapan Palasena seorang diri, sedangkan gerombolan itu berjumlah belasan Palasena menatap wajah orang-orang kasar yang berdiri di hadapannya Sekali lihat saja, bisa diketahui kalau mereka memiliki kepandayan yang tidak jauh berbeda dengan sangga dan raka Hanya satu orang saja yang mendapat perhatian lebih dari palasena, yakni seorang laki-laki berusia 35 tahun dan berkepala botak Sebuah rompi berwarna hitam tampak membungkus tubuhnya yang pendek gemuk Perutnya yang gendut, membuat rompi yang dikenakannya tidak mampu menutup seluruh bagian depan tubuhnya Inikah yang disebut seng pemimpin tanya palasena dalam hati? Palasena menduga demikian, karena melihat perbedaan yang menyolok antara laki-laki pendek gemuk ini dengan belasan orang lainnya Buktinya, gerombolan orang kasar itu terlihat menghormati orang ini Ditambah lagi, langkah kaki dan sorot matanya semakin meyakinkan palasena akan kebenaran dugaannya Langkah kaki laki-laki pendek gemuk itu terlihat ringan dan gesip, tidak terlihat kalau bentuk tubuhnya menyulitkan langkahnya Sementara, sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam menatap bengis ke arah palasena Kaukah orang yang telah membunuh anak buahku, keparat busuk tanya laki-laki pendek gemuk itu, penuh hancaman Benar palasena menganggukan kepala Bahkan bukan hanya mereka berdua saja yang akan ku lenyapkan Tapi juga kau dan semua orang-orangmu Keparat, kau benar-benar tidak tahu penyakit, anjing buduk Tidak tahukah, dengan siapa kau berhadapan sekarang bentak laki-laki berperut gendut itu Aku memang tidak kenal orang yang tengah berada di hadapanku Yang jelas, sekarang aku tengah berhadapan dengan seorang penjahat rendah yang hanya berani menindas orang-orang tidak berdaya sambut palasena, lantang Keparat Cincang dia teriak laki-laki berkepala botak itu, keras sambil mengibaskan tangan ke depan Tanpa menunggu perintah dua kali, belasan orang di belakangnya yang sejak tadi sudah tidak sabar, segera bergerak Serat, singgep, wujh Desing suara senjata kontan terdengar ketika belasan orang itu mengeluarkan senjata masing-masing Golok, pedang, lombak, dan terisula telah tergenggam di tangan masing-masing Dalam siraman sinar matahari siang, kilatan lidah senjata gerombolan itu sangat menyilaukan mata Sehingga, membuat Kiti Wung terpaksa menutup mata karena silau Ha-ha-at Diiringi teriakan-teriakan keras yang membahana, belasan orang itu meluruk ke arah palasena Senjata-senjata di tangan masing-masing langsung bergerak, disertai suara mendesing nyaring Namun palasena tidak gugup melihat hujan berbagai macam senjata yang meluruk ke arahnya Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia tidak berdiam diri Pemuda berpakaian coklat itu melesat, menyambut serbuan lawan-lawannya Hebatnya, palasena hanya menggunakan tangan kosong Laki-laki berperut gendut itu mengerutkan alisnya ketika melihat palasena sama sekali tidak menggunakan senjata Ini menandakan kalau pemuda berpakaian coklat itu merasa yakin akan kemampuannya dalam menundukkan lawan-lawan dengan tangan kosong Dan hal itu berarti tingkat kepandaian palasena tidak bisa dianggap remeh Melihat hal itu, membuatnya jadi penasaran Benarkah palasena mampu menghadapi dan mengalahkan serbuan anak buahnya dengan tangan kosong? Maka dengan penuh perhatian, pandangannya dipalingkan ke arah pertarungan Laki-laki bertubuh pendek gemuk ini bukan satu-satunya orang yang menyaksikan jalannya pertarungan Masih banyak penonton pertarungan palasena Dua di antaranya adalah laki-laki berambut putih keperakan dan kitiwum Di samping mereka, ada juga orang-orang yang menyaksikan jalannya pertarungan secara sembunyi-sembunyi Mereka adalah para penduduk desa yang mengintai dari tempat tersembunyi Baik melalui celah-celah dinding, pintu, maupun jendela Sementara itu, kedua belah pihak yang tengah bertarung sama sekali tidak mempedulikan sekelilingnya Masing-masing memusatkan perhatian pada lawan yang tengah dihadapi Memang, baik palasena maupun lawan-lawannya berusaha untuk secepatnya membunuh satu sama lain Itulah sebabnya, palasena harus mengerahkan seluruh kemampuannya Ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam yang dimiliki, dikeluarkan semua Akibatnya pun menakjubkan Setiap serangan anggota gerombolan itu selalu mengenai tempat kosong Dalam pengerahan ilmu meringankan tubuhnya, palasena bagaikan berubah menjadi bayangan Malah dengan mudah tubuhnya menyelingap ke sana kemari, diselas-selah hujan serangan senjata lawan-lawannya Palasena benar-benar membuat lawan-lawannya seakan-akan tengah menyerang bayangan Tentu saja yang dilakukan palasena tidak hanya mengelak saja Sering pula dia menangkis Bahkan dengan tangan telanjang Hebatnya, setiap serangan golok, lombak, pedang, dan terisula tidak membuat kulit tangannya lecet Memang dalam lindungan tenaga dalamnya, tangan pemuda berpakaian coklat itu tidak kalah kuat dibanding senjata-senjata lawannya Maka tidak aneh bila pertarungan baru berlangsung beberapa gebrakan, korban di pihak lawan telah jatuh Palasena memang tidak main-main dalam bertindak Pengeroyok yang sial itu langsung tewas setelah mengeluarkan lolong kematian yang membuat bulu Roma berdiri Dan sebelum jeritan kematian itu lenyap, kembali terdengar lolong kematian lainnya Diikuti robohnya sesosok tubuh ke tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi Hebat bukan kepalang sepak terjang palasena Setiap kali tangan atau kakinya bergerak, satu nyawa pasti roboh ke tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi Dalam waktu sebentar saja, lawan-lawan yang dihadapinya hanya tinggal empat orang Tidak heran, akhir dari pertarungan sudah bisa ditebak Ketarat Laki-laki berperut gendut tidak bisa menahan kesabaran lagi Memang, sudah sejak tadi hatinya geram melihat kematian anak buahnya satu persatu Maka begitu ucapan makiannya keluar, kakinya menjejak tanah Sesaat kemudian, tubuhnya segera telah meluruk ke arah palasena membawa ancaman kematian Gerakan laki-laki berkepala botak ini tampak aneh Malah, lompatan yang dilakukannya lebih mirip lompatan seekor kodok Apalagi, jangkauan lompatannya memang amat jauh Palasena tahu adanya serangan dari laki-laki berkepala botak itu Tapi karena saat itu serangannya tengah meluncur ke arah salah seorang lawan Maka diputuskannya untuk meneruskan serangannya lebih dulu AKH Kembali terdengar jerit kematian dari salah seorang gerombolan pengacau desa Sawang Ketika jari tangan palasena menotok jalan darah kematian di leher Maka, orang itu kontan roboh tanpa nyawa di tanah Pada saat yang hanya sekejapan mata, laki-laki berkepala botak itu telah berada di dekatnya Dan begitu palasena menarik pulang tangannya, pemimpin gerombolan itu menghentakkan kedua tangannya ke arah dada Melihat hal ini, tanpa pikir panjang lagi palasena langsung memapak serangan lawan dengan gedoran kedua tangannya pula Keadaan jari-jari tangannya pun terbuka, seperti halnya laki-laki gemuk itu Jangan lakukan itu, sena Terdengar seruan keras menggelegar dan menggema di seluruh penjuru tempat itu Jelas, teriakan itu dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam tinggi Pala sena terkejut mendengar peringatan itu Dan ketika hidungnya mencium bau amis yang memuakan dari kedua tangan lawan, baru disadari adanya bahaya mengancam Rupanya, serangan lawan mengandung racun ganas Tapi, kesadaran yang datang telah terlambat Karena Plak Benturan keras terdengar ketika dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan Akibatnya, tubuh masing-masing sama-sama terjengkang ke belakang Lelaki pendek gemuk menyeringai saat merasakan kedua tangannya seperti lumpuh Ketika benturan terjadi jelas, tenaga dalam pala sena jauh lebih kuat ketimbang dirinya Bukan itu saja Tubuhnya pun juga melayang ke atas Memang, sewaktu benturan tadi terjadi, tubuhnya tengah berada di udara Setelah melayang sejauh beberapa tombak, laki-laki berkepala botak ini berhasil mendarat di tanah Meskipun, dengan agak sempoyongan Langsung dikerahkannya tenaga untuk menghilangkan rasa sesak di dada dan sakit-sakit pada kedua tangan Akibat benturan keras tadi Memang buruk keadaan yang dialami kepala gerombolan pengacau itu Tapi, masih lebih buruk lagi keadaan yang diderita pala sena Meskipun murid lawata itu hanya terhuyung satu langkah ke belakang Tapi keadaannya lebih mengkhawatirkan Kedua telapak-tapak tangannya segera, penuh bintik-bintik merah Yang lebih mengerikan, perlahan-lahan bintik-bintik itu merayat naik ke atas Disertai rasa gatal, panas, dan nyeri AKH 6 Pala sena memekik tertahan Padahal, telah diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan jeritan itu Tapi, ternyata tidak mampu juga Pengaruh racun itu memang terlalu kuat untuk bisa ditangkal Cepat kemarikan tanganmu Jangan lalai Dan seiring lenyapnya gemas suara itu Di sebelah pala sena telah berdiri seorang laki-laki berpakaian ungu Tanpa membuang-buang waktu lagi, pala sena segera mengulurkan kedua tangannya Kekhawatiran yang amat sangat terhadap akibat racun, membuatnya harus melupakan dugaan sebelumnya Pala sena tidak ingat lagi kalau sebelumnya sudah menaruh curiga terhadap laki-laki bercaping bambu ini Pala sena memang telah melupakan kecurigaannya Dia tahu pasti, laki-laki berambut putih keperakan itu bukan orang yang patut dicurigai Suara laki-laki berpakaian ungu ini dikenalinya betul sebagai suara yang tadi mencegahnya agar jangan membenturkan tangan dengan lawan Memang, orang berpakaian ungu itu tadi segera melompat turun dari cabang pohon yang diduduki ketika melihat pala sena keracunan Dan begitu pala sena mengangsurkan tangan, segera ditotoknya beberapa jalan darah pada kedua tangan itu Ini dilakukan untuk mencegah racun agar tidak menjalar lebih jauh Apa yang kau rasakan? Sena tanya laki-laki berambut putih keperakan itu, seraya menatap wajah pala sena yang dibanjiri peluh Tanganku terasa gatal, perih, dan panas sekali, jawab pala sena sambil menggigit bibir Kalau begitu, kau telah terkena racun yang mengandung hawa panas, jelas laki-laki berambut putih keperakan itu Ah! Kalau begitu, aku punya obatnya Guruku telah memberi bekal padaku berupa obat penawar beberapa macam racun Tolong ambilkan obatku, kek, pinta pala sena pada laki-laki bercaping itu Tapi sebelum laki-laki berpakaian ungu itu melaksanakannya, laki-laki pendek gemuk yang menjadi lawan pala sena tadi telah meluruk ke arah pala sena Dia tidak membiarkan laki-laki muda itu diobati Kini, kedua tangannya tidak kosong seperti sebelumnya, karena telah tergenggam sepasang kapak kecil berwarna hitam mengkilat Orang seperti mu ingin menumpas gajah kecil berbisa? Sungguh mengagumkan Apa kau punya nyawa rangkap? Heh! Sekarang, terimalah kematianmu Hih! Sepasang kapak berwarna hitam di tangan laki-laki bertubuh pendek gemuk yang ternyata berjuluk gajah kecil berbisa itu meluncur ke arah pala sena dengan gerakan menggunting Pala sena terperanjat sesaat melihat datangnya ancaman maut ini Dia sudah bersiap-siap untuk melompat ke belakang, tapi cepat diurungkan ketika laki-laki bercaping itu telah lebih dulu bergerak Tangan kanannya bergerak mengambil caping yang menutup kepalanya, lalu dikibaskan Wunggak, rak, serangan kapak gajah kecil berbisa langsung kandas terbentur caping bambu yang dilemparkan laki-laki berambut putih ke perakan Dan akibatnya, penutup kepala itu hancur berantakan Namun meskipun demikian, tubuh gajah kecil berbisa terhuyung-huyung karenanya Jelas, tenaga yang terkandung dalam lemparan caping itu kuat bukan kepalang Hah tanda seru Sepasang mata pala sena langsung terbelalak ketika melihat wajah laki-laki berambut putih ke perakan yang tadi disapa dengan panggilan kakek Wajah laki-laki itu ternyata masih muda Paling tidak usianya baru 22 tahun Di samping muda, wajahnya pun tampak tampan dan gagah Bahkan masih lebih tampan ketimbang pala sena Jadi, tidak aneh kalau pala sena terkejut bukan kepalang Memang, siapa sangka kalau pemilik rambut yang berwarna putih ke perakan itu ternyata seorang pemuda Namaku Arya Buwana, sena Orang-orang biasa memanggilku Arya kata pemuda berambut putih ke perakan yang memang Arya alias Dewa Arak Maaf, aku tadi telah mendengarkan pembicaraanmu dengan pemilik kedai ini Jadi, aku pun telah tahu namamu Usai berkata demikian, Arya lalu mengulurkan tangannya kebalik baju pala sena Dia ambilnya buntalan kain hitam, lalu isinya dikeluarkan Ternyata, obat pelung berwarna coklat Apakah ini obat yang kau maksud? Tanya Arya meminta kepastian Tanpa ragu sedikit pun, pala sena menganggukan kepala Dan Arya pun segera memasukkan obat pelung itu ke dalam mulut pala sena Sebelum Arya mengembalikan buntalan itu ke tempat semula Serangan gajah kecil berbisa kembali meluncur Sepasang kapak di tangannya dibabatkan bertubi-tubi ke arah berbagai bagian tubuh lawannya Yang kini adalah Dewa Arak Gajah kecil berbisa benar-benar tidak tahu penyakit Jangankan menghadapi Dewa Arak, melawan pala sena saja belum tentu menang Sementara itu, Dewa Arak sama sekali tidak gugup melihat serangan datang Tanpa menggeser kaki, tubuhnya segera dicondongkan ke belakang Hasilnya, serangan-serangan kapak gajah kecil berbisa lewat beberapa jari di depan tubuhnya Dan, pada saat itulah, kaki kanan Dewa Arak bergerak menendang dua kali Tuk, tuk, akaha Gajah kecil berbisa memekik tertahan Kedua kapak di tangannya kontan terlempar jauh ketika kedua kaki Dewa Arak telak mengenai pergelangan tangannya Hingga terasa lumpuh Dan sebelum laki-laki bertubuh pendek genuk itu sempat berbuat sesuatu Kaki kiri Dewa Arak telah meluncur ke arah perutnya Buk, hiu, tubuh gajah kecil berbisa kontan terjengkang ke belakang dan terbanting keras di tanah Bahkan langsung tidak sadarkan diri tanpa sempat mengeluh lagi Palasena benar-benar takjub melihat Dewa Arak yang dengan mudahnya merobohkan gajah kecil berbisa Memang, dia mampu pula merobohkan laki-laki berperut gendut itu, tapi tidak akan secepat itu Palasena segera sadar kalau pemuda berambut putih keperakan itu pasti memiliki kepandayan amat tinggi Maka, dia segera mengingat-ingat cerita gurunya tentang tokoh-tokoh persilatan yang terkenal Hanya sebentar saja waktu yang dibutuhkannya, dan dia langsung teringat Jadi, kau Dewa Arak tanya Palasena tergagap Palasena benar-benar tidak menyangka akan bertemu Dewa Arak Kilawata maupun Garuda Cakar Lima sering menceritakan padanya tentang tokoh muda yang menggemparkan dunia persilatan Bahkan kedua orang pendidiknya itu tampak sangat mengagumi Dewa Arak Begitulah julukan yang diberikan orang persilatan padaku, Sena Tapi, aku lebih suka kau memanggilku Arya, sahup pemuda berambut putih keperakan itu, buru-buru Palasena hanya tersenyum saja, tanpa menyambuti ucapan Arya Rupanya obat yang diberikan gurumu manjur, Sena, kata Arya Palasena segera memandang ke arah kedua tangannya Dan ternyata, memang benar Bintik merah pada kedua tangannya sudah mulai melenyap Sampai akhirnya, lenyap sama sekali Mendadak Selamat tinggal, Sena Palasena terperanjat mendengar ucapan itu Tapi belum sempat berkata apa-apa, Arya telah melesat meninggalkan dirinya Dan hanya dalam beberapa kali lesatan saja, tubuh pemuda berambut putih keperakan itu telah belasan tombak di depan Hahaha Palasena hanya bisa menghela nafas, tanpa berusaha mengejar Dia sadar, hal itu akan sia-sia Jarak antara mereka terpaut terlalu jauh Lagi pula, hanya sekali lihat saja, pemuda berpakaian coklat itu bisa menilai kalau ilmu lari Dewa Arak jauh di atasnya Guru dan Kelawatta ternyata tidak salah dalam hal mengagumi orang Dewa Arak memang merupakan seorang tokoh kosen yang patut dikagumi, kata Palasena dalam hati Palasena terus menatap tubuh Dewa Arak, hingga lenyap di kejauhan Dalam pertemuan sekali saja, Palasena telah kagum pada Dewa Arak Gerak-gerik Dewa Arak terlihat begitu tenang Sikapnya terlihat demikian matang Baru setelah tubuh Dewa Arak tidak terlihat lagi, Palasena melangkah menuju kedai Ki Tiwung yang sejak tadi hanya memperhatikan, segera melangkah mengikuti Sesaat kemudian, seisi desa sawang gempar ketika terdengar berita dari mulut ke mulut Kalau gajah kecil berbisa bersama rombongannya telah berhasil ditumpas putra pendekar tombak sakti yang datang bersama kawannya Apa? Tidak salahkah berita yang kudengar ini, Sena? Pertanyaan bernada kaget terdengar dari mulut seorang kakek kecil kurus berwajah pucat, seperti orang penyakitan Sepasang matanya merayapi selebar wajah Palasena penuh selidik Tidak, Guru Memang itulah maksudku sejak pertama kali mempelajari ilmu silat, sahut Palasena yang duduk bersila di hadapan gurunya Bisa kau beritahukan padaku, apa maksudmu mencari Dewa Seribu Kepalan dan membalas dendam padanya Tanya Garuda Cakar Lima setelah terlebih dulu menghela nafas berat Palasena tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dia termenung untuk mencari kata-kata yang tepat, guna memulai ceritanya Memang, pemuda berpakaian coklat belum pernah menceritakan tentang sakit hatinya Maka ketika keinginan hatinya diutarakan, Garuda Cakar Lima terkejut bukan Kepalang Si keparat Dewa Seribu Kepalan telah membunuh ayah dan ibuku, Guru Jawab Palasena, penuh dendam Hentikan makianmu terhadap Dewa Seribu Kepalan, Sena Dari siapa cerita busuk seperti itu kau dapat Hardik Garuda Cakar Lima keras penuh kemarahan Tapi itu bukan cerita busuk, Guru Buktinya seluruh penduduk desa Sawang menyaksikan pertarungan yang berlangsung antara ayah dan Dewa Seribu Kepalan Bibiku pun mengatakan kalau pembunuh ayah dan ibuku adalah Dewa Seribu Kepalan Bantah Palasena tak mau kalah Hahaha Garuda Cakar Lima menghela nafas, melihat sikap keras muridnya Apakah kau sudah menceritakan maksudmu ini pada Kilawata? Sudah, Guru Bagaimana sambutannya? Sena tanya Garuda Cakar Lima penuh gairah Palasena menggelengkan kepala Kilawata sama sekali tidak mengatakan apapun Aku hanya disuruhnya mengamalkan ilmu yang kumiliki Dia pun menyuruhku untuk mencari memedit tangan api dan iblis tanpa wajah Hanya itu celetuk Garuda Cakar Lima, setengah tidak percaya Kembali Palasena menganggukan kepala Garuda Cakar Lima tercenung Memangnya ada apa? Guru tanya Palasena heran melihat sikap Garuda Cakar Lima Tidak apa, jawab Garuda Cakar Lima setengah mendesah Hanya saja aku merasa heran, mengapa Kilawata tidak menceritakannya padamu Maksud, Guru Desak Palasena ingin tahu Mengenai kematian ayahmu di tangan dewa seribu kepalan Aku masih belum mengerti maksud Guru Dari pemuda berpakaian coklat itu berkenyik dalam Garuda Cakar Lima menatap wajah Palasena lekat-lekat Lupakanlah, Sena Kelak, kau pun akan tahu Hanya kalau kau bersedia mendengar saranku Lupakan saja niatmu untuk membalas dendam pada dewa seribu kepalan Oh, ya Apakah Kilawata pernah menceritakan padamu tentang dewa seribu kepalan? Palasena menggelengkan kepala Garuda Cakar Lima mengernyitkan Benar-benar aku tidak habis mengerti tindakan Kilawata, Sena Seharusnya hal itu harus sudah diceritakannya padamu Paling tidak agar pandanganmu berubah Tapi, biarlah Aku yang akan mewakilinya untuk menceritakannya Garuda Cakar Lima menghentikan ucapannya sejenak Untuk mengambil nafas Dewa seribu kepalan sebenarnya seorang tokoh golongan putih Dan amat sakti Dia disegani kawan Dan ditakuti lawan Maaf Hanya itu yang bisa ku katakan padamu, Sena Dewa seribu kepalan bukan tokoh golongan hitam seperti yang Kau duga Tapi, ayahku berjuluk pendekar tombak sakti, Guru Dia juga seorang pendekar Kalau dewa seribu kepalan tokoh golongan putih Mengapa mesti membunuhnya bantah pala Sena penasaran? Aku tidak berhak menjawab pertanyaan itu, Sena Lebih baik, tanyakanlah pada keluargamu Tolak Garuda Cakar Lima halus Mereka sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, Guru Sewaktu aku singgah di sana, bangunan itu sudah kosong Entah kemana mereka pergi Aku pergi ke sana dalam usaha untuk menanyakan pada mereka mengenai dewa seribu kepalan Karena, tokoh itu telah lenyap bagaikan di telan bumi jelas pala Sena Kontan Garuda Cakar Lima diam Mendadak Garuda Cakar Lima Keluar kau Jangan suka semibunyi seperti seorang pengecut Suatu bentakan keras membuat Garuda Cakar Lima dan pala Sena mengalihkan kepala ke arah luar Memang, mereka berdua tengah duduk di dalam sebuah ruangan dalam yang cukup luas Wajah Garuda Cakar Lima kontan merah padam Makian pengecut itulah yang membuatnya marah Dengan gerakan kasar, dia bangkit dan segera berjalan menuju keluar Tanpa banyak cakap, pala Sena mengikutinya Dia memang penasaran dan ingin tahu orang yang mengeluarkan bentakan seperti itu Karena, tenaga dalam yang terkandung dalam teriakan tadi amat kuat Begitu pala Sena telah berada di luar Tampak Garuda Cakar Lima tengah berdiri berhadap-hadapan dengan tiga sosok tubuh Kedua belah pihak saling pandang, dalam jarak tiga tombak Pala Sena menatap tiga sosok tubuh yang berdiri di hadapan Garuda Cakar Lima, penuh selidik Akhirnya, ku temukan juga tempat persembunyianmu, Garuda Cakar Lima Suara yang tadi terdengar membentak, kembali terdengar Ternyata suara itu berasal dari laki-laki bertubuh tinggi kurus Tinggi tubuhnya mungkin satu setengah kali orang biasa Wajahnya tirus, ditumbuhi kumis dan jenggot kasar-kasar Pakaian berwarna abu-abu yang membungkus tubuhnya Semakin membuat pucat wajahnya Hai hai hik Sebuah suara mengikik, menimpali Ternyata, tawa itu berasal dari seorang wanita berpakaian indah Wajahnya terlihat cantik, meskipun usianya tak kurang dari 40 tahun Dikiranya, dia sudah lepas dari cengkeraman tangan kita Memedi tangan api Lucu Lucu sekali, sambut wanita berpakaian indah itu Laki-laki bertubuh jangkung yang ternyata berjuluk memedi tangan api mendengus Keras sekali dengusannya, sehingga tak kalah dengan dengusan seekor kerbau liar Sekarang ingin kulihat, kemana ada akan melarikan diri Iblis tanpa wajah, sambut memedi tangan api sambil mengumandangkan Tawa penuh ejekan pada Garuda Cakar 5 Biar aku yang membunuhnya, bu, kata gadis cantik berpakaian hitam Nada suaranya terdengar dingin, sedingin sorot metu dan raut wajahnya Tidak usah, Widuri, tolak iblis tanpa wajah Biar memedi tangan api yang akan membunuhnya Dan kita tinggal menontonnya Widuri gumam palasena dengan bibir bergetar Ingatan pemuda berpakaian coklat itu melayang pada seorang gadis kecil yang ditinggalkannya 6 tahun yang silam Sama sekali tidak disangka kalau Widuri tumbuh menjadi seorang gadis berwatak seperti itu Dingin Sementara itu, Garuda Cakar 5 tetap bersikap tenang Padahal, sebenarnya jantung di dalam dadanya berdebar tegang Kiranya memedit tangan api dan iblis tanpa wajah Sama sekali tidak kusangka akan bisa bertemu kalian lagi Terlihat tenang sikap Garuda Cakar 5 melihat kehadiran tiga orang itu Bersenang-senanglah sebelum kami mencabut nyawamu, Garuda Cakar 5 Muridku pun tengah bersenang-senang dengan cucumu Mereka kami tinggalkan sewaktu adegan yang tak pantas dilihat orang tua seperti kuter pampang di depan mata Kalem saja memedit tangan api mengucapkannya Tapi, akibatnya bagi Garuda Cakar 5 tidak sesederhana itu Wajah kakek kecil kurus ini pucat pasi Tarikan wajahnya menunjukkan keterkejutan yang amar sangat Kau Jahanam! Apa yang kalian perbuat terhadap cucuku, manusia-manusia iblis bentak Garuda Cakar 5, berang Bukan hanya Garuda Cakar 5 saja yang merasa terkejut Bahkan palasena hampir terjingkat Tanpa sadar, dia melangkah menghampiri dan berdiri di sebelah Garuda Cakar 5 Memedit tangan api, iblis tanpa wajah, dan widuri menatap wajah palasena sekilas Inilah pemuda yang telah membawa kami kemari, Garuda Cakar 5 Pemuda ini telah menghancurkan gerombolan gajah kecil berbisa di desa Sawang Begitu mendapat penjelasan anak buah kami tentang gerakannya, bisa terduga kalau dia adalah murimu Maka, kami menyusulnya Dan, inilah akhirnya Tutup mulutmu, memedi tangan api Sekarang aku tidak peduli dengan maksud kedatangan kalian kemari Yang kutanyakan, apa yang kalian lakukan terhadap cucuku, dengus Garuda Cakar 5 kalap Loh, mana mungkin kami melakukan sesuatu terhadap cucumu Iblis tanpa wajah dan putrinya adalah seorang wanita Sedangkan aku sudah terlalu tua Jadi, muridkulah yang mendapat keberuntungan Maklum, dia seorang laki-laki dan masih muda, keparat Ku bunuh kalian Sambil meraung keras seperti seekor binatang buas murka Garuda Cakar 5 melompat menerjang memedit tangan api Desadari kalau lawan yang dihadapinya amat tangguh Maka, tanpa ragu-ragu lagi seluruh kemampuannya dikerahkan Ciiiit Suara mencicip nyaring terdengar ketika Garuda Cakar 5 mengayunkan kedua tangannya yang terkembang membentuk cakar ketika tubuhnya telah berada di udara Memang, kakek kecil kurus ini telah mengeluarkan ilmu andalannya yakni jurus Garuda Tujuh, HMH Memedit tangan api mendengus melihat serangan itu Dengan sikap sembarangan, tangannya cepat diayunkan untuk menangkis serangan Garuda Cakar 5 Prat Benturan keras antara dua pasang tangan yang sama-sama dialiri tenaga dalam tingkat tinggi terjadi Hasilnya, tubuh Garuda Cakar 5 kembali terjengkang ke belakang Sedangkan memedit tangan api hanya tergempur saja kedudukannya Keparat desis kakek tinggi kurus ini geram ketika melihat pergelangan bajunya hancur berantakan Sementara itu, Garuda Cakar 5 segera bersalto beberapa kali di udara, kemudian mendarat manis di tanah Dan sepasang metu kakek kecil kurus ini kontan membelalak ketika mengetahui pada pergelangan tangan memedit tangan api sama sekali tidak terjadi apa-apa Padahal, sampokan Garuda Cakar 5 mampu menghancurkan batu yang paling keras sekalipun Tapi, ternyata sama sekali tidak membuahkan hasil ketika berbenturan dengan tangan memedit tangan api Jelas, dalam pengerahan tenaga dalam tadi, memedit tangan api telah membuat keampuhan Cakar lawan menjadi putus Memedit tangan api yang semula dilanda kemarahan melihat kejadian yang menimpa pakaiannya Jadi gembira melihat keterkejutan lawan Dia tahu, mengapa Garuda Cakar 5 terkejut Hanya sampai disitukah keampuhan ilmu yang kau miliki, Garuda Cakar 5? Ku dengar, kedua cakarmu sanggup menghancurkan benda yang keras sekalipun Tapi kenyataannya, tak lebih dari elusan tangan wanita Garuda Cakar 5 menggertakan gigi mendengar rejekan itu Dia tahu, memedit tangan api memiliki tenaga dalam jauh lebih kuat daripadanya Dan dengan keunggulan itulah, kakek bertubuh jangkung ini mampu membuat serangan kedua cakarnya pudar Tapi, hal itu tidak membuatnya gentar Haaat Didahului pekikan melengking nyaring yang menyakitkan telinga Garuda Cakar 5 kembali menerjang memedit tangan api Jurus Garudanya kembali dikeluarkan Hebat bukan kepalang jurus Garuda milik Garuda Cakar 5 Dengan ilmu itu, kakek kecil kurus ini memang seperti menjelma seperti seekor burung Garuda Tubuhnya yang selalu berada di udara melancarkan serangan bertubi-tubi Yang mematikan ke berbagai bagian tubuh memedit tangan api Tapi, sepak terjang memedit tangan api Tidak kalah menggiriskan Serangan Garuda Cakar 5 yang mau tidak mau harus dihadapi dengan serasang tangan Tidak membuatnya terdesak Gerakan kedua tangannya tidak kalah berbahaya dibanding serangan-serangan lawan Bahkan beberapa kali kakek kecil kurus itu dibuatnya terpental Iblis tanpa wajah, widuri, dan palasena memperhatikan pertarungan yang berlangsung disertai perhatian penuh Meti mereka hampir tidak berkedip Karena pertarungan memang berlangsung amat menarik Pertarungan seperti itu mengingatkan orang akan pertarungan seekor Garuda melawan ular Di jurus-jurus awal, pertarungan berlangsung kurang imbang Serangan-serangan Garuda Cakar 5 datang bertubi-tubi, laksana gelombang Dan memedit tangan api yang kesulitan untuk melancarkan serangan Karena kedudukan lawan berada di udara, tampak menjadi kewalahan Dia dipaksa mundur Hal ini tidak aneh, karena kakek bertubuh jangkung ini tidak bisa menggunakan kakinya Tapi memasuki jurus ke-10, memedit tangan api mulai bisa memperbaiki keadaannya Dan itu dilakukan dengan sering tangkisannya terhadap serangan Garuda Cakar 5 Dengan keunggulan tenaga dalam, tubuh Garuda Cakar 5 mampu dibuat terjengkang ke belakang Dan saat itu pula, dia memburu dengan melancarkan serangan-serangan susulan Perlahan-lahan memedit tangan api mulai ganti menguasai keadaan Sampai akhirnya, Garuda Cakar 5 malah mulai terdesak Apalagi ketika ilmu andalannya yang bernama tangan api dikeluarkan Garuda Cakar 5 tampak semakin terdesak hebat Hebat bukan kepalang ilmu tangan api milik memedi tangan api Penggunakan ilmu itu membuat kedua tangannya terlihat merah seperti besi terbakar Dan yang lebih gila lagi, setiap gerakan tangan kakek bertubuh jangkung ini menimbulkan hawa panas Semakin lama, hawa di sekitar pertempuran itu mulai semakin panas Bahkan semakin menggila Sampai akhirnya, Garuda Cakar 5 mulai merasakan akibatnya Sekuju wajah dan tubuh Garuda Cakar 5 malah telah dibanjiri peluh Pakainya pun sudah basah kuyuk, karena keringat yang terus-menerus keluar Bukan itu saja Pengaruh hawa panas itu membuat dada Garuda Cakar 5 terasa sesak Karena udara di sekitar tempat itu telah pengap Menginjak jurus ke-40, keadaan Garuda Cakar 5 semakin mengkhawatirkan Palasnah yang melihat hal ini menjadi cemas bukan kepalang Sebaliknya, iblis tanpa wajah dan widuri tampak gembira Mereka tahu, robohnya Garuda Cakar 5 hanya tinggal menunggu waktu saja Garuda Cakar 5 sudah tidak mampu melancarkan serangan lagi Menangkis pun tidak pernah dilakukan sejak memedi tangan api menggunakan ilmu tangan apinya Tentu saja, karena dia tidak mau tangannya hangus terbakar Maka yang diperbuatnya hanya mengelak saja Di jurus ke-47, memedi tangan api melancarkan gedoran ke arah rusuk kanan Garuda Cakar 5 Kakek kecil kurus itu langsung mengelakkan serangan itu dengan melompat ke belakang Sungguh sama sekali tidak disangka oleh Garuda Cakar 5 Kalau tangan kiri memedi tangan api ikut digedorkan pula Padahal, pada saat itu tubuhnya tengah berada di udara Kakek kecil kurus ini merasa heran bukan kepalang melihat serangan susulan memedi tangan api ini Sekali lihat saja bisa diketahui kalau serangan susulan itu tidak akan mencapai sasaran Karena memang tubuhnya telah berada di luar jangkauan tangan manusia Sekalipun tangan memedi tangan api berukuran panjang Tapi mengapa kakek jangkung itu tetap melancarkan serangan? Keheranan Garuda Cakar 5 berganti keterkejutan ketika melihat tapak tangan memedi tangan api terus meluncur mengejarnya Padahal, Garuda Cakar 5 tahu kalau sampai jarak itu seharusnya tangan memedi tangan api tidak akan bisa meluncur lagi Tapi, ternyata Garuda Cakar 5 kecele Buktinya telah pak tangan memedi tangan api terus mengikutinya Sesaat Garuda Cakar 5 kebingungan Tapi sebagai tokoh berpengalaman, sudah bisa diduga mengapa tangan itu terus mengikutinya Memedi tangan api ternyata telah menguasai ilmu yang dapat memanjang dan memendekan tangan atau kaki Sayang, sadarnya Garuda Cakar 5 pada saat yang tidak tepat Sekarang, dia tidak bisa berbuat sesuatu lagi untuk menyelamatkan nyawanya dari tangan maut lawan Dengan untung-untungan, tubuhnya segera digeliatkan Namun, buk! Gedoran memedi tangan api mendarat cukup telak di dada atas sebelah kanan Memang, usaha untung-untungan Garuda Cakar 5 cukup berguna Hingga, serangan yang semula mengancam dada tengah, jadi menghantam dada atas sebelah kanan Tubuh Garuda Cakar 5 kontan terjengkang ke belakang Darah segar menitik di sudut-sudut mulutnya Dan pada bagian yang kena gedoran pun tampak tergambar tapak tangan berwarna merah Guru jerit pala sena keras Pemuda berpakaian coklat ini terkejut bukan kepalang melihat apa yang dialami gurunya Dan seiring teriakan itu, tubuhnya melesat cepat ke arah Garuda Cakar 5 Cepat bukan kepalang gerakan pala sena Tapi, masih lebih cepat lagi gerakan iblis tanpa wajah Sebelum pemuda berpakaian coklat ini mendekati Garuda Cakar 5 Wanita berpakaian indah itu telah terlebih dulu mencegatnya Hal ini bukan karena ilmu meringankan tubuh pala sena berada di bawah iblis tanpa wajah Tapi karena memang harus melewati iblis tanpa wajah bila ingin mendekati tempat gurunya berada Iblis tanpa wajah menatap wajah pala sena penuh selidik, kemudian mendengus keras Sementara pala sena yang terpaksa menghentikan langkah, balas menatap Dikenalinya betul, kalau ternyata orang yang tengah berdiri di hadapannya adalah bibi gurunya Baru disadari kalau bibinya ternyata berjuluk iblis tanpa wajah, sekaligus musuh gurunya Namun, dia berusaha menahan rasa dendam yang dia manatkan gurunya Namun, lain halnya iblis tanpa wajah Dia tidak tahu kalau pemuda berpakaian coklat yang berdiri di hadapannya adalah pala sena, anak yang dulu telah diusirnya Memang, pala sena sekarang jauh berbeda dengan pala sena dulu Kau harus bayar mahal atas perbuatanmu terhadap gajah kecil berbisa Anak sombong desis iblis tanpa wajah, penuh hancaman Pala sena menghela napas berat Aku tidak ingin melawanmu, bibi Dan aku hanya ingin mengajukan pertanyaan padamu Setelah guru kuku tolong terlebih dahulu, kata pala sena, pelan Keparat Apa maksudmu memanggilku seperti itu, anak sombong? Cepat katakan sebelum kesabaran ku hilang hardik iblis tanpa wajah disertai kerutan alis Karena heran mendengar panggilan pala sena terhadapnya Aku pala sena, bii Apakah kau tidak ingat lagi? Hah tanda seru Sepasang mati iblis tanpa wajah terbelalak Bahkan mulutnya pun ternganga lebar Jelas, pernyataan pala sena membuatnya terkejut bukan kepalang Kau, kau, pala sena tanya iblis tanpa wajah terbata-bata Pala sena menganggukan kepala Benar, bii Maaf, aku harus Segera menolong guruku Tanda petik Usai berkata demikian, pala sena menjejakan kaki Sesaat, tubuhnya melesat ke depan Memang, Garuda cakar lima tampak mulai terancam lagi Mau kemana kau, anak syualan? Serahkan dulu nyawamu Baru boleh pergi Buk Gedoran memedit tangan api mendarat cukup telak di dada Garuda cakar lima Sayang, kakek itu tidak menyadari hal ini sejak tadi Sehingga usahanya untuk menghindar pun sia-sia Sebab tangan memedit tangan api bisa mulur dan terus mengejarnya Seiring keluarnya ucapan itu, iblis tanpa wajah menggejutkan kaki Maka tubuhnya melayang, lalu hingga manis di atas tanah di depan pala sena Pala sena menggertakan gigi, karena merasa sangat kesal melihat iblis tanpa wajah menghalangi maksudnya Sama sekali tidak disangka kalau bibi gurunya ini ternyata tetap membencinya Dan jelas, dia bermaksud membunuhnya Maka disadarinya, apabila tidak menyingkirkan iblis tanpa wajah lebih dulu Garuda cakar lima tidak akan bisa tertolong lagi Pala sena melirik keadaan Garuda cakar lima Tampak gurunya tengah mendekapkan tangan kanannya pada bagian dada yang terkena gedoran tangan lawan Darah segar mengalir dari sudut mulutnya Sementara, memedi tangan api melangkah menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak Menilik dari langkahnya yang satu-satu dan lambat-lambat Bisa diketahui kalau kakek jangkung ini tidak tergesa-gesa untuk menghabisi nyawa Lawannya Kau telah terkena pukulan tangan api, Garuda cakar lima Tidak ada lagi harapan bagimu untuk hidup Tanda tapak tangan pada dadamu akan terus meluas Dan darah akan terus mengalir keluar dari mulutmu Perginya nyawa dari tubuhmu hanya tinggal menunggu waktu saja, Garuda cakar lima Hahaha Keras sekali ucapan memedi tangan api, sehingga mengema di seluruh penjuru tempat itu Iblis tanpa wajah, widuri, dan pala sena pun mendengarnya Dan pemuda berpakaian coklat itu merasa cemas bukan kepalang Namun perasaan yang sebaliknya melanda iblis tanpa wajah, yang tergambar jelas pada wajahnya Hanya widuri yang tidak menampakkan perasaan apa-apa, dan tetap dingin Tidak ada gambaran perasaan sama sekali Hiyaa Tak kuat menahan gejolak perasaan cemas yang melanda, pala sena menjerit keras Dan pada saat yang bersamaan dengan keluarnya jeritan itu, tubuhnya melenting ke atas Langsung dilewatinya kepala iblis tanpa wajah Hei! Jangan harap bisa melewati iblis tanpa wajah, bocah keparat Iblis tanpa wajah melenting ke belakang tanpa membalikan tubuh Tak pelak lagi, tubuhnya melayang ke belakang dalam keadaan tubuh menelentang Sedangkan beberapa jengkal di atasnya, pala sena melayang dalam keadaan tubuh terlungkup Tidak hanya sampai di situ saja iblis tanpa wajah bertindak Saat tubuhnya tengah berada di udara, tangannya langsung bergerak Bahkan sebuah kipas baja merah berbentuk indah telah disodokan ke arah dada pala sena Cip! Suara mencicip nyaring terdengar ketika ujung-ujung runcing kipas baja itu meluncur menuju sasaran Maka bisa diperkirakan akibat yang akan terjadi apabila serangan ini mengenai sasaran Pala sena terkejut bukan kepalang Desadari kalau bibi gurunya ini benar-benar hendak membunuhnya Maka dia pun tidak mempunyai pilihan lain Buru-buru senjatanya yang terselit di balik pinggang dikeluarkan untuk memapak serangan iblis tanpa wajah Terangok! Bunga api memercik ke sana kemari ketika senjata-senjata mereka berbenturan keras di udara Hup! Hampir berbarengan, iblis tanpa wajah dan pala sena mendaratkan kedua kakinya di tanah Dan langsung memperhatikan senjata masing-masing Keduanya khawatir kalau benturan keras itu membuat senjata rusak Hati mereka pun lega ketika melihat senjata-senjata yang tergenggam tidak menampakkan kerusakan sama sekali Hei! Dari mana kau dapat senjata itu? Bocah keparat tanya iblis tanpa wajah keras, agak membentak Pertanyaan wanita berpakaian indah itu diucapkan demikian keras Karena perasaan terkejut yang amat sangat Bahkan mulutnya sampai ternganga lebar Karuan saja hal ini membuat pala sena heran Demikian Pulau Widuri, Garuda Cakar 5, dan memedit tangan api Bahkan memedit tangan api sampai menghentikan langkahnya Dan menengok untuk mengetahui jenis senjata digenggam pala sena Luar biasa! Tarikan keterkejutan yang menggelegak tampak pada wajah memedit tangan api Tesorot matanya menampakkan ketidakpercayaan ketika menatap ke arah senjata yang tergenggam di tangan pala sena Keterkejutan yang melanda memedit tangan api semakin membuat perasaan pala sena Diperhatikannya senjata yang dulu sering dipandangnya Senjata itu adalah pemberian kilawata, berupa sebuah keris berkeluk sembilan Bilahnya berwarna kuning berkilauan, seakan-akan terbuat dari emas murni Sementara, gagangnya terbuat dari gading Dari mana kau dapatkan senjata? Itu, bocah keparat tanya iblis tanpa wajah lagi dengan suara bergetar Dari guruku, jawab pala sena jujur Gurumu tanda seru Jadi, dia bukan gurumu tanya iblis tanpa wajah sambil menunjuk ke arah Garuda Cakar 5 Dia guruku juga Guru yang pertama Dan, tanda petik Jangan kau jawab pertanyaannya, sena Dia, huah! Garuda Cakar 5 memuntahkan darah, sebelum sempat menyelesaikan ucapannya Kemudian, dia jatuh tanpa daya di tanah Tubuhnya menggelepar-gelepar di tanah seperti ayam dipotong urat leharnya Guru jerit pala sena keras Pemuda berpakaian coklat itu menghambur ke arah Garuda Cakar 5 Tapi baru beberapa tindak, kembali langkahnya berhenti Begitu iblis tanpa wajah telah berdiri di depannya Bahkan, kali ini wanita itu telah didampingi memedit tangan api Kalau kau masih menganggapku sebagai bibi gurumu Jangan hiraukan dia tandas iblis tanpa wajah keras Tapi, dia guruku Dan, aku harus menolongnya Jawab pala sena cemas ketika melihat keadaan gurunya Kakek kecil kurus itu masih menggelepar-gelepar di tanah Inilah kekejian ilmu tangan api Apabila pengaruhnya sudah memuncak Dan lawan yang menjelang ajal Nasibnya akan mengerikan Kalau kau masih ingin berbakti kepada orang tuamu Dan bermaksud membalaskan sakit hati mereka Tidak usah mempedulikannya Bahkan kau sebenarnya bergembira melihat penderitaannya Cetus iblis tanpa wajah lagi Mengapa tanya pala sena serak Karena, dia adalah sahabat akrab Dewa seribu kepalan Orang yang telah membunuh kedua orang tuamu kali ini Memedit tangan api yang menjawab Apa teriak pala sena kaget Kau bohong Bohong Ku bunuh kau Hiyaat Dengan kemarahan meluap-luap Pala sena menerjang memedit tangan api Kedua tangannya yang terkepal dipukulkan bertubi-tubi Angin menderu keras terdengar Seiring tibanya serangan pala sena Batu-batu besar kecil bergulingan dan berterbangan Dari ini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki pala sena Memedit tangan api dan iblis tanpa wajah saling berpandangan dengan metu Terbelalak melihat kedasyatan ilmu itu Bahkan Widuri yang sejak tadi diam memisu Agak berubah wajahnya Apalagi ketika melihat kepalan tangan pala sena berubah menjadi banyak Bahkan melihat hal ini Kepalanya menjadi pusing Sukar untuk mengetahui bagian yang akan diserang Hih Memedit tangan api mengertakan gigi Kemudian melompat memapak datangnya serbuan pala sena Sudah bisa diperkirakan kalau kedua belah pihak akan berpapakan di tengah jalan Beres! Di tengah-tengah perjalanan, benturan di udara tidak bisa diilakan lagi Keras bukan kepalang Tubuh pala sena dan memedit tangan api kontan terjengkang ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah Tapi, baik pala sena maupun memedit tangan api ternyata sama-sama sigap Dengan gerakan cepat dan indah, keduanya bangkit berdiri Yang lucu, keduanya sama-sama menggelengkan kepala seperti hendak membuang rasa pusing yang menyerang Pala sena telah bersiap untuk melakukan serangan kembali Tapi, tahan, sena Untuk pertama kalinya, iblis tanpa wajah memanggil pemuda berpakaian coklat itu dengan namanya Kontan pala sena pun menoleh Dan dengan sendirinya, niatnya untuk menyerang memedit tangan api diurungkan Memedit tangan api sama sekali tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan Kalau kau melanjutkan serangan, aku tidak akan memberitahukan tempat persembunyian musuh besarmu ancam iblis tanpa wajah Maksudmu, dewa seribu kepalan tanya pala sena setengah tidak percaya Benar, hanya aku, dia, dan kedua gurumu yang mengetahui tempat persembunyian dewa seribu kepalan Jawab wanita berpakaian indah itu sambil menunjuk memedit tangan api Benar, sahut memedit tangan api Kau tahu, dewa seribu kepalan telah menyembunyikan diri Dan itu dilakukan setelah membunuh kedua orang tuamu Hampir tidak ada orang yang mengetahui tempatnya Dan kami bersedia mengantarmu ke sana Asal, kau tidak menyerang kami Kau bersedia berjanji Palasena segera memikirkan tawaran memedit tangan api sejenak Lalu, baiklah Aku tidak akan menyerang kalian Tapi, awas Kalian jangan coba-coba permainkan aku ancam putra pendekar tombak sakti itu Jangan khawatir sahut iblis tanpa wajah bernada yakin Kalau begitu, mari kita berangkat ajak memedit tangan api Seraya beranjak meninggalkan tempat itu Iblis tanpa wajah pun melangkah pula Tapi, tunggu sebentar Aku akan menguburkan mayat ke guruku dulu Kata Palasena Memang, Garuda Cakar 5 sudah tidak bernyawa lagi Dia telah tewas ketika Palasena tengah bertarung melawan memedit tangan api Kau masih mau menguburkan mayatnya? Kau harus tahu Dia adalah sahabat baik musuh besar ayahmu Sena tandas iblis tanpa wajah Biar bagaimanapun juga Dia adalah guruku, bibi, cetus Palasena ragu-ragu Memang, ketika mengetahui Garuda Cakar 5 adalah sahabat dewa seribu kepalan Hilanglah rasa hormat Palasena terhadap kakek itu Bahkan keinginan untuk menguburkannya amat kecil Tak aneh, begitu mendapat teguran iblis tanpa wajah jiwanya langsung melempem Kita tidak punya banyak waktu, Sena Aku khawatir, bila kita menguburkan mayat Garuda Cakar 5 lebih dulu Dewa seribu kepalan akan keburu melarikan diri Lagi pula, mayat itu bisa diurus kuntari Palasena mengangguk-anggukan kepala pertanda membenarkan usul bibi burunya Benaknya seakan buntu, dan tidak bisa diajak berpikir Sama sekali tidak teringat kalau menurut cerita memedit tangan api tadi Kuntari tengah berada dalam cengkeraman murid kakek jangkung itu Kali ini Palasena tidak menahan lagi ketika memedit tangan api Iblis tanpa wajah, dan Widuri melangkah meninggalkan tempat itu Bahkan ikut melangkah di belakang mereka Tidak ada perasaan menyesal sedikit pun di hati Palasena Ketika meninggalkan mayat gurunya dalam keadaan seperti itu Kenyataan kalau Garuda Cakar 5 adalah sahabat kental Dewa seribu kepalan Telah menghilangkan rasa hormatnya terhadap kakek itu 8. Kilawata Keluar kau, pengecut Aku datang ingin menghukumu teriak memedit tangan api keras di depan sebuah mulut gua Kakek jangkung ini mengerahkan tenaga dalam pada teriakannya Jadi, tak aneh kalau teriakan itu mengemas sampai jauh Usai mengucapkan panggilan, memedi tangan api berdiri diam menunggu Demikian pula Iblis tanpa wajah dan Widuri yang berdiri di kanan kirinya Namun, Palasena tidak tampak ada di situ Memang, Palasena memutuskan untuk bersembunyi lebih dulu Dan mengintai dari tempat yang tersembunyi Memedit tangan api menjamin Palasena akan bertemu Dewa seribu kepalan Apabila mau memenuhi sarannya itu Dan memedit tangan apilah yang menyarankan Palasena agar bersembunyi lebih dulu Semula Palasena menolak Tapi ketika ditekankan kalau hal itu sangat penting Maka pemuda berpakaian coklat ini tidak bisa menolak lagi Keinginannya untuk bertemu Dewa seribu kepalan sangat besar Dia tidak keberatan untuk memenuhi permintaan seperti itu Apabila benar-benar bisa menemukan musuh besarnya Dan kini, Palasena tengah mengintai dari balik gundukan batu Sekitar tiga tombak di belakang mereka Tampak olehnya seorang kakek berpakaian penuh tambahan melangkah keluar dari dalam gua Sikapnya terlihat tenang sekali Tanpa perlu memperhatikan lebih lamapun Palasena tahu kalau orang itu adalah Kilawatta Sementara itu, Kilawatta tampak menghentikan langkahnya ketika telah berada dalam jarak dua tombak Di hadapan ketiga orang tamu tak diundang itu Rupanya kau memedit tangan api Entah, bagaimana caranya kau bisa sampai di sini Dan siapa pula dua orang wanita yang kau bawa ini Pelan ucapan Kilawatta, tapi bergema di sekitar tempat itu Sehingga, Palasena yang berada agak jauh pun mendengarnya Kau tidak mengenalnya, Kilawatta Dia adalah kawan lamaku Iblis tanpa wajah Inilah wajah aslinya Iblis tanpa wajah Dahi Kilawatta langsung berkenyik dalam Ditatapnya wajah wanita berpakaian indah itu lekat-lekat Rupanya ini orang yang mempunyai julukan itu Oh iya, memedi tangan api Sikapmu sekarang aneh sekali Mengapa kau memanggilku Kilawatta? Dan, dari mana kau dapatkan nama itu sambung Kilawatta? Hahaha Jadi, kau ingin agar aku memanggilmu dengan julukan yang selama ini kau sembunyikan Karena takut bertanggung jawab akibat perbuatanmu Baiklah Aku akan memanggil dengan julukanmu yang dulu, Dewa Seribu Kepalan Rupanya, kau sudah bosan juga menggunakan nama palsu, Dewa Seribu Kepalan Dewa Seribu Kepalan tanda seru Jadi, Kilawatta adalah Dewa Seribu Kepalan tanda seru Ucap Palasena dalam hati disertai perasaan kaget di tempat persembunyiannya Wajah pemuda berpakaian coklat itu tampak pucat pasi Otaknya bagaikan buntu, tidak mau diajak berpikir Sehingga untuk beberapa saat lamanya dia hanya terdiam Kilawatta yang sebenarnya adalah Dewa Seribu Kepalan mengernyitkan Dei Jelas, dia bukan orang bodoh Oleh karena itu, bisa dirasakan adanya keandahan pada sikap memedit tangan api Kau belum menjawab, dari mana kau mendapat nama Kilawatta Memedit tangan api, tagih Dewa Seribu Kepalan Memedit tangan api tersenyum mengejek Kalau hal itu memang sangat berarti bagimu, baiklah akan ku katakan Nama itu ku dapat dari seorang pemuda yang tengah mencari-cari pembunuh orang tuanya Namanya, Palasena Kakek Jangkung itu menghentikan ucapannya sejenak Ditatapnya wajah Dewa Seribu Kepalan alias Kilawatta yang mendadak pucat laksana mayat Pemuda itu sekarang berada di sini Tanda petik Seketika itu pula, Dewa Seribu Kepalan tersentak Pandangannya pun langsung diedarkan berteliling Dia percaya, memedit tangan api mengatakan hal yang sebenarnya Sikap kakek Jangkung itulah yang menyebabkan harus menduga demikian Meskipun demikian, tak urung Dewa Seribu Kepalan terjingkat ke belakang ketika melihat Palasena muncul dari balik sebuah batu besar Hahaha Kilawatta alias Dewa Seribu Kepalan menghela napas berat melihat sikap Palasena Tanpa bertanya pun, sudah bisa diperkirakan akan hal yang akan dilakukan putra pendekar tombak sakti itu Sikap, tingkah, dan raut wajah Palasena tampak tidak menunjukkan persahabatan Sementara itu, memedit tangan api segera memberi isyarat pada iblis tanpa wajah Dan winuri untuk menyingkir dari tempat ini Kakek Jangkung ini memang bermaksud membiarkan Dewa Seribu Kepalan dan Palasena gontok-gontokan Maka, sudah bisa diperkirakannya hal itu akan terjadi Iblis tanpa wajah tentu saja mengerti maksud memedit tangan api Maka putrinya pun diajak untuk menyingkir Dan winuri yang kini berubah menjadi seorang gadis yang beratak dingin, melangkah meninggalkan tempat itu Tapi Dewa Seribu Kepalan melihat hal itu Dengan beringas kepalanya menoleh Tak akan kubiarkan kau menyebar malapetaka lagi Memedit tangan api usai berkata demikian Dewa Seribu Kepalan melesat ke arah memedit tangan api Gilanya, dalam serangan pertama ilmu andalannya yang bernama tinju bayangan sudah dikeluarkan Kedua tangannya seperti telah berubah menjadi puluhan banyaknya Hingga, sulit diketahui sasaran yang akan dituju Deru angin yang jauh lebih keras dari akibat yang ditimbulkan pala sena langsung tercipta Debu mengepul tinggi ke udara Batu-batu besar dan kecil beterbangan ke sana kemari Dan semua itu terjadi akibat serangan yang tengah dilancarkan Dewa Seribu Kepalan Memedit tangan api begitu terkejut melihat serangan Dewa Seribu Kepalan Sama sekali tidak disangka kalau pala sena tidak langsung menyerang kakek berkulit merah ini Bahkan pemuda berpakaian coklat itu malah termenung Memedit tangan api tidak tahu kalau di hati pala sena tengah terjadi pergulatan batin Dia ingin membalaskan sakit hati orang tuanya Tapi di lain pihak tidak ingin menentang gurunya Kilawata adalah orang yang amat dihormati dan dicimpainya Bahkan, mungkin melebih cintanya pada dirinya sendiri Sama sekali tidak disangka kalau Kilawata itu adalah Dewa Seribu Kepalan Orang yang amat dibencinya di dunia ini Pertarungan batin itulah yang menyebabkan pala sena termenung bagai orang kehilangan akal Sepasang matanya menatap kosong ke depan Bahkan sama sekali tidak tahu kalau Dewa Seribu Kepalan alias Kilawata tengah menyerang memedit tangan api Sehingga, kakek bertubuh jangkung ini kelabahkan Meskipun demikian, memedit tangan api adalah seorang tokoh sesat yang memiliki kepandayan amat tinggi Maka tidak heran kalau bisa bertindak cepat Maka buru-buru tubuhnya dilempar ke belakang Sehingga serangan Dewa Seribu Kepalan hanya mengenai tempat kosong Tapi, tindakan Dewa Seribu Kepalan tidak hanya sampai di situ saja Begitu serangannya berhasil dilakukan, kembali dilancarkan serangan susulan Memedit tangan api tidak tinggal diam Segera dikeluarkannya ilmu tangan api untuk mengadakan perlawanan Maka, pertarungan sengit pun tidak bisa dihilangkan lagi Iblis tanpa wajah terperanjat melihat perkembangan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu Matanya segera melirik kepala Sena Dahinya kontan berkenyit ketika melihat pemuda berpakaian coklat itu tengah termenung Tunggu apa lagi, Sena? Pembunuh orang tuamu telah berada di depan mata Cepat balas sakit, hatimu teriak iblis tanpa wajah Pala Sena masih diam Tapi melihat dari gerakan air mukanya Bisa diketahui kalau ucapan iblis tanpa wajah berpengaruh padanya Meskipun demikian, tetap saja pemuda berpakaian coklat itu belum bertindak apa-apa Iblis tanpa wajah tidak kehilangan akal Bahkan bukan itu saja yang dilakukan Selama bertahun-tahun, kau telah ditipu mentah-mentah Kau, tahu paman gurumu pun telah tewas di tangannya ketika hendak membalas dendam atas kematian kedua orang tua Melanjut wanita berpakaian indah itu lagi Pala Sena tersentak Bahkan kali ini Pala Sena tidak bisa tinggal diam lagi Pemuda berpakaian coklat ini langsung mengeluarkan suara melengking nyaring Kemudian melompat menerjang Dewa Seribu Kepalan Tanpa ragu-ragu, ilmu andalannya yang bernama tinju bayangan dikeluarkan Wutk! Diiringi suara meneru Kedua tinju Pala Sena meluncur ke arah Dewa Seribu Kepalan Dewa Seribu Kepalan terkejut bukan Kepalang melihat Pala Sena menyerang Apalagi, secara kalang kabut begitu Padahal saat itu memedit tangan api tengah melancarkan serangan ke arahnya Maka serangan itu membuat sasaran memedit tangan api tidak lagi tertuju pada dirinya, melainkan Pala Sena Awas, Sena Dewa Seribu Kepalan berteriak keras Memberi peringatan ketika dilihat Pala Sena terus saja melancarkan serangan Tanpa mempedulikan meluncurnya serangan memedit tangan api Sementara memedit tangan api pun tidak menghentikan serangannya Sekalipun sasaran serangan itu berubah Sebagai seorang yang berwatak licik Memedit tangan api tahu kalau Dewa Seribu Kepalan sangat menyayangi muridnya Jadi, tak mungkin pengemis tua itu membiarkan muridnya celaka Dia pasti akan bertindak untuk menyelamatkan nyawa muridnya Dugaan memedit tangan api ternyata tidak meleset Dewa Seribu Kepalan yang melihat bahaya besar tengah mengancam muridnya segera bertindak cepat Dengan sebuah gerakan mengagumkan Pergelangan tangan Pala Sena berhasil ditangkapnya Dan langsung dilemparkannya Ini adalah satu jenis ilmu yang dimiliki Dewa Seribu Kepalan Ilmu Gulat Baru saja tubuh Pala Sena melayang Serangan memedit tangan api meluncur Memang terlalu tiba-tiba datangnya Jelas, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengelak atau menangkis Patut diacungkan jempol kemampuan Dewa Seribu Kepalan Dalam keadaan terjepit seperti itu, tubuhnya masih mampu digeliatkan Hasilnya, serangan itu mengenai tempat kosong Rupanya, memedit tangan api sudah memperhitungkan hal itu Buktinya, begitu serangannya berhasil dilakan, kaki kanannya meluncur Cepat bukan kepalang Akibatnya, buk Telak dan keras sekali tendangan memedit tangan api mengenai perut Dewa Seribu Kepalan Tubuh guru Pala Sena kontan terjengkang ke belakang Cairan merah kental langsung memercik dari mulutnya Beruk Diiringi suara berdebok keras, tubuh Dewa Seribu Kepalan ambruk di tanah Pada saat yang bersamaan Pala Sena mendarat di tanah Hanya bedanya, pemuda berpakaian coklat itu hingga dengan kedua kaki Sedangkan Dewa Seribu Kepalan dengan punggungnya Dewa Seribu Kepalan mencoba bangkit, tapi ternyata tidak mampu Bahkan justru dari mulutnya menyemburkan darah segar Jelas, dia telah terluka dalam Hahaha Memedit tangan api tertawa tergelak-gelak penuh kemenangan Kemudian dengan langkah satu-satu, dihampirinya tubuh Dewa Seribu Kepalan yang tergolek Hai 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 Iblis tanpa wajah pun tertawa pula, seraya melangkah di sebelah memedit tangan api Hanya Widuri dan Pala Sena yang tidak menunjukkan perasaan apapun pada wajahnya Widuri memang seakan tidak peduli terhadap keadaan di sekitarnya Sedangkan, Pala Sena masih dilanda perasaan bimbang Sekarang balaskan dendamu, Sena Musuh besarmu telah tak berdaya di depan mata Kau, tahu Ayah dan ibumu meninggal secara mengenaskan Ibumu telah diperkosa olehnya, dan ayahmu mencoba membalas penghinaan itu Tapi, dia kalah dan tewas Ibumu kemudian bunuh diri, karena tidak kuat menahan penghinaan itu Terdengar suara bergemeretak keras dari mulut Pala Sena ketika mendengar ucapan iblis tanpa wajah Dengan wajah beringas, dihampirinya Dewa Seribu Kepalan Lengap sudah kebimbangan yang melanda hatinya Yang ada di benaknya hanya membalas dendam pada Dewa Seribu Kepalan Tapi sebelum Pala Sena sempat menjatuhkan serangan Sesosok bayangan ungu berkelebat dan menyambar tubuh Dewa Seribu Kepalan Tap! Hei! Bukan hanya Pala Sena saja yang terkejut Memedi tangan api, iblis tanpa wajah, dan widuri pun dilanda perasaan yang sama Bagai diperintah, pandangan meti mereka semua beredar ke arah melesatnya Sosok bayangan ungu itu Hup! Sosok bayangan ungu itu mendarat berjarak sepuluh tombak dari tempat Pala Sena Dan disitu pula tubuh Dewa Seribu Kepalan yang berada di pondongannya diturunkan Dewa Arak Desis Pala Sena kaget Sosok bayangan ungu yang ternyata memang Dewa Arak tersenyum getir Sama sekali tidak ku sangka kau akan bertindak sekeji ini, Sena Kau hendak membunuh gurumu sendiri Padahal, orang ini telah menyelamatkan hidupmu, ucap Dewa Arak keren Kau tidak usah membelanya, Dewa Arak sentak Pala Sena keras Dia seorang manusia terkutuk Orang tuaku telah dibunuh secara keji Wajarlah kalau aku bermaksud membalas dendam padanya Wajarlah kalau hal itu benar Tapi yakinkah kau kalau pembunuh orang tuamu adalah Dewa Seribu Kepalan Sadarkah kau, Sena? Kau telah ditipu mentah-mentah Pembunuh orang tuamu adalah memedit tangan api dan iblis tanpa wajah tandas Dewa Arak Jangan kau dengar ucapannya, Sena Tapi Pala Sena tidak menghiraukan ucapan iblis tanpa wajah Jelas, perkataan Dewa Arak benar-benar membuat hatinya penasaran bukan Kepalang Semua ucapan Dewa Arak benar, Sena Bukan Dewa Seribu Kepalan yang membunuh orang tuamu Aku telah menyelidikinya selama bertahun-tahun sambut sebuah suara Bukan hanya Pala Sena saja yang menoleh Widuri dan iblis tanpa wajah pun melakukan hal yang sama Mereka memang amat mengenal suara itu Kau, kau, masih hidup tanda seru Desis iblis tanpa wajah terbata-bata ketika melihat pemilik suara itu Dia adalah seorang laki-laki berwajah gagah dan bercambang bau lebat Tak, ayah tanda seru Kau, masih hidup tanda seru Terdengar amat lirih ucapan Widuri Tapi, jelas dikeluarkan dengan penuh perasaan Raut wajahnya yang biasanya membeku kaku Kini tampak menampakan ketidakpercayaan Di wajah cantik itu tersirat kegambaran perasaan gembira bercampur tak percaya Laki-laki bercambang lebat yang tak lain dari adik seperguruan pendekar tombak sakti dan bernama Wangun Santang Menganggukan kepala Aku masih hidup, Widuri Ibumu mengiraku telah tewas Jadi, ibumu berusaha membunuhku Dia telah membubuhkan racun dalam minumanku Hingga aku tidak berdaya Kemudian tubuhku dibuangnya ke dalam jurang Untung nasib baik berpihak padaku Dewa arak telah menolongku Tutur Wangun Santang A. Wajah Widuri menampakan gambaran perasaan yang sukar dilukiskan Tapi, yang terlihat jelas adalah perasaan terluka B. Benarkah ucapan ayah, butanya gadis berpakaian hitam ini, gagap Aku bukan ibumu Dan dia bukan ayahmu Kau dengar Kau adalah anak kelaparan yang dipungut si keparat Wangun Santang untuk teman bermain palasena Kau dengar Mampuslah kau, anak liar Hih Wut Krot Akaha Widuri memekik tertahan ketika ujung kipas baja yang ditusukan iblis tanpa wajah tepat menghujam perutnya Memang, serangan itu terjadi demikian cepat Akibatnya, Widuri yang tengah terpukul mendengar cerita iblis tanpa wajah Tidak sempat mengelak Cairan merah segar langsung munkrat-munkrat dari bagian yang terluka Widuri Hampir berbarengan, Wangun Santang dan palasena menjerit keras Dan Haaat Diiringi jeritan keras yang lebih mirip raung binatang buas terluka Wangun Santang menerjang iblis tanpa wajah Sedangkan palasena masih berdiri diam terpaku Iblis tanpa wajah bertindak cepat Ditariknya kipas yang terhujam di perut Widuri Darah pun semakin membanjir keluar dari bagian yang terluka Tubuh gadis berpakaian hitam itu pun terhuyung-huyung ke belakang, kemudian ambruk ke tanah Widuri jerit palasena lagi Semula, palasena hendak menghambur ke arah Widuri Tapi, maksudnya langsung diurungkan begitu melihat iblis tanpa wajah menghibaskan kipasnya Semula, palasena memang merasa heran melihat tindakan wanita berpakaian indah itu Tapi kebenarannya langsung berganti keterkejutan Betapa tidak Ketika kipas itu dikibaskan, ujung-ujungnya melesat keluar Bagaimana hal itu terjadi, palasena sama sekali tidak mengerti Yang jelas, ujung-ujung kipas itu ternyata mirip mata pisau Sing, sing, sing Ujung-ujung kipas itu meluncur cepat ke arah Wangun Santang Padahal, saat itu tubuh adik seperguruan pendekar tombak sakti tengah berada di udara Memang, Wangun Santang tengah meluruk ke arah iblis tanpa wajah Wangun Santang terperanjat Apalagi ketika melihat ujung-ujung kipas itu meluncur ke arahnya secara beriringan Hal itu terjadi karena iblis tanpa wajah menghibaskan kipasnya beberapa kali Hal inilah yang membuat palasena menghentikan maksudnya menghambur ke arah Widuri Pemuda berpakaian coklat ini segera melesat ke arah iblis tanpa wajah yang masih menghibaskan kipasnya Dan tanpa sungkan-sungkan lagi, palasena langsung melancarkan tendangan miring bertubi-tubi ke arah iblis tanpa wajah Iblis tanpa wajah menyadari adanya bahaya mengancam Maka tanpa ragu-ragu lagi tubuhnya segera berbalik Dan langsung menangkis dengan kipasnya yang ternyata masih lengkap bilah-bilahnya Tuk, des, akaha Iblis tanpa wajah menjerit memilukan Tubuhnya kontan terjengkang ke belakang disertai semburan darah segar dari mulut Memang, kejadiannya berlangsung demikian cepat Pergelangan kaki palasena berputar aneh, lalu terus melanjutkan serangan Hasilnya, kaki itu tidak membentur kipas, melainkan membentur pergelangan tangan iblis tanpa wajah Akibatnya, kipas wanita sesat itu terlempar karena pergelangan tangannya terasa lumpuh Dan sebelum iblis tanpa wajah sempat berbuat sesuatu Tendangan susulan palasena menghantam telak dadanya disertai suara gemeretak tulang belulang yang patah Jelas, tendangan palasena kuat bukan kepalang Akaha, jerit kesakitan wangun santang terdengar bersamaan dengan terlemparnya tubuh iblis tanpa wajah Ternyata, ada beberapa buah ujung-ujung kipas yang sempat menghunjam perutnya Dan itu terjadi karena ujung kipas tidak hanya satu buah, dan meluncur susul-menyusul Beruk Hampir berbareng tubuh wangun santang dan iblis tanpa wajah jatuh ke tanah Iblis tanpa wajah tewas seketika, sedangkan wangun santang sekarat Dewa arak yang sejak tadi tidak sempat berbuat apa-apa karena kejadiannya berlangsung sangat cepat Segera menghampiri wangun santang Hanya sekali lesat saja, dia telah berada di dekat wangun santang Hahaha Dewa arak menghela nafas berat melihat keadaan wangun santang Sekali lihat saja bisa diketahui, tidak ada harapan hidup lagi bagi adik seperguruan pendekar tombak sakti itu Dan baru saja hlaan nafas pemuda berambut putih keperakan itu lenyap Pendengarannya yang tajam menangkap adanya gerakan yang mencurigakan Dan ketika kepalanya menoleh hati dewa arak langsung tercekat Dilihatnya memedit tangan api menyerang ke arah dewa seribu kepalan yang tengah bersemadi untuk memulihkan luka dalamnya Hih Dewa arak segera menghentakan kedua tangannya ke depan Seketika itu, berhembus angin keras berhawa panas menyengat dari kedua tangan yang dihentakan Inilah jurus pukulan belalang Dan dewa arak terpaksa menggunakannya untuk mencegah serangan memedit tangan api terhadap dewa seribu kepalan Memedit tangan api terkejut bukan kepalang, namun tidak berani bertindak sembarangan untuk memapak Desa dari bahaya besar yang terkandung dalam serangan itu Maka serangannya terpaksa dibatalkan Dan dia cepat melompat mundur, sehingga serangan itu menyambar lewat di depannya Kesempatan itu memang ditunggu-tunggu dewa arak Maka pemuda berambut putih keperakan itu buru-buru melesat Dan hanya dalam sekali lesatan saja, tubuhnya telah berada di hadapan memedit tangan api Keparat Terpaksa kau yang akan kubunuh lebih dulu, dewa arak geram memedit tangan api Hih Kakek jangkung ini langsung melancarkan serangan berupa gedoran kedua telapak tangannya Tampak kedua tangan itu berwarna merah ketika ilmu tangan api telah digunakan Melihat hal ini, dewa arak buru-buru mengambil gucinya yang kemudian dituangkan ke dalam mulut gluk Gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokannya Sesaat kemudian, kedua kaki dewa arak pun tidak berdiri tetap lagi di tanah Pada saat yang sama, gedoran kedua tapak tangan terbuka memedit tangan api meluncur Maka, buru-buru dewa arak memapaknya Guci yang dipegang oleh kedua tangannya segera disorongkan Belangga Keras bukan kepalang benturan yang terjadi Akibatnya, tubuh dewa arak dan memedit tangan api sama-sama terhuyung ke belakang Dewa arak terjajar dua langkah, sedangkan memedit tangan api empat langkah Memedit tangan api menggeram melihat kenyataan ini Sama sekali tidak disangka kalau dewa arak memiliki tenaga dalam sekuat ini Padahal, tenaga dewa seribu kepalan saja tidak sekuat ini Dan tentu saja hal ini membuatnya penasaran di hatinya Maka diputuskannya untuk menyerang lebih dasyat Tak pelak lagi, pertarungan sengit pun berlangsung Hebat bukan kepalang pertarungan antara kedua tokoh yang sama-sama memiliki kepandayan tinggi itu Debu mengepul tinggi ke udara Tanah terbongkar tak tentu arah Itu pun masih ditambah suasana di sekitar pertarungan yang panas bukan kepalang Hal itu terjadi karena kedua tokoh yang bertarung sama-sama menggunakan tenaga berhawa panas Dewa arak dengan tenaga sakti inti matahari, sedangkan memedit tangan api menggunakan ilmu tangan apinya Sayangnya, pertarungan yang berlangsung dasyat itu sama sekali tidak mempunyai penonton Palasena satu-satunya orang yang sama sekali tidak terluka Tengah sibuk dengan Widuri dan Wangun Santang Memang, pemuda berpakaian coklat itu telah meletakkan tubuh Wangun Santang dan Widuri berdampingan Sementara, Dewa Seribu Kepalan masih tenggelam dalam semedinya Benarkah pembunuh orang tuaku bukan Dewa Seribu Kepalan? Paman tanya Palasena ingin memastikan Pemuda itu masih merasa bimbang sampai saat ini Wangun Santang mengangguk Agar kau tidak bertanya-tanya lagi Akan ku ceritakan sejelas-jelasnya Wangun Santang menghentikan ucapan Nya yang terputus-putus Ditatapnya wajah Widuri yang telah menjadi mayat Sinar metu adik seperguruan pendekar tombak baja itu tampak menyorotkan kesedihan mendalam Dewa Seribu Kepalan adalah tokoh sakti aliran putih yang telah banyak membinasakan tokoh jahat Rupanya, di antara yang tewas terdapat orang-orang yang mempunyai hubungan dengan iblis tanpa wajah dan memedit tangan api Maka, keduanya berniat membalas dendam Kembali Wangun Santang menghentikan ucapannya Keadaannya memang sudah mengkhawatirkan Bahkan ketika bercerita pun, napasnya terengah-engah Namun, usaha kedua itu gagal Dewa Seribu Kepalan terlalu sakti untuk mereka Maka diputuskan untuk mengambil jalan lain Kebetulan, iblis tanpa wajah memendam dan sakit hati pada pendekar tombak sakti Karena, pendekar yang dicintainya itu menikah dengan wanita lain Iblis tanpa wajah mengatur siasat Salah seorang murid memedit tangan api disamarkan, sehingga serupa dengan Dewa Seribu Kepalan Kemudian, Dewa Seribu Kepalan palsu ini memperkosa istri pendekar tombak sakti Akibatnya, pendekar tombak sakti mencari Dewa Seribu Kepalan yang padahal adalah sahabat karibnya Dan pertarungan tidak bisa dihilangkan lagi, meskipun Dewa Seribu Kepalan tegas-tegas mengatakan kalau tidak melakukannya Lalu, Dewa Seribu Kepalan membunuh ayahku potong pala senat tidak sabar Sama sekali tidak, senat Meskipun kalau mau, Dewa Seribu Kepalan bisa membunuh ayahmu Tapi, itu tidak dilakukannya Bahkan malah bersikap mengalah Dia tidak melancarkan serangan-serangan yang melukai, apalagi membunuh Padahal, ayahmu menyerang dengan maksud membunuh Karena tak tahan menanggung malu, ayahmu bunuh diri Demikian pula istrinya Ah besah pala senat kaget Tapi Dewa Seribu Kepalan tidak Ingin tokoh persilatan lain tahu masalah kalau ayahmu membunuh diri Karena, hal itu akan membuat nama besar ayahmu akan jatuh Dengan kelihayannya, dibuat kejadian kalau seakan-akan ayahmu tewas di tangannya Meskipun demikian, Dewa Seribu Kepalan terpukul melihat kenyataan ini Maka dia pun mengasingkan diri Tanda petik Lalu, mengapa Dewa Seribu Kepalan tidak menceritakan masalah sebenarnya padaku? Pamantanya pala sena Suara pemuda berpakaian coklat ini terdengar bergetar karena perasaan haru yang menggelegat Segumpal perasaan bersalah pun bersarang dalam hatinya Dia telah menuduh Dewa Seribu Kepalan yang ternyata berhati mulia dengan tuduhan sekeji itu Padahal, pengorbanan gurunya amat besar Sungguh dirinya telah berubah menjadi manusia terkutuk Dari mana kau mengetahui semua ini, Paman? Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengungkap rahasia ini, Sena Sama sekali tidak ku sangka kalau istriku adalah iblis tanpa wajah Padahal, dulu ku kira iblis tanpa wajah itu adalah seorang laki-laki Dia dijuluki seperti itu, karena tak seorang pun yang mengenal wajahnya Kasehan, Widuri Bertahun-tahun dia telah diasuh iblis tanpa wajah Dan dididik dengan ajaran-ajaran yang sama sekali tidak disukainya Batinnya tertekan Jadi tidak heran kalau wataknya jadi aneh Dingin Apalagi, ketika diberitahu aku telah meninggal Dia seperti orang kurang akal Ah! Aku telah menelantarkannya Dan, AKH Wangun Santang memekik tertahan Lalu kepalanya pun terkulai Paman Pala Sena mengguncang-guncangkan tubuh Wangun Santang sambil terus berteriak-teriak Tapi, Paman gurunya sama sekali tidak menyambut Karena, nyawa Wangun Santang memang telah melayang meninggalkan raga AKH Disela-sela teriakan Pala Sena, terdengar jeritan menyayat Tapi, pemuda berpakaian coklat itu sama sekali tidak mempedulikannya Dia memang masih sibuk mengguncang-guncangkan tubuh pamannya Jelas, Pala Sena belum menerima kenyataan kalau Paman gurunya telah tiada Pala Sena baru menoleh ketika terdengar suara berdebok keras di sebelahnya Ternyata, tubuh memedit tangan api telah terjerembap tak berdaya Kakek jangkung ini terjengkang ke belakang, karena guci dewa arak menghantam dadanya Sehingga terluka dalam Hal itu terjadi di jurus ke-120 setelah dewa arak mencerahkan seluruh kemampuannya Kedua tangan, guci, dan semburan araknya merupakan satu kesatuan yang menggelas habis perlawanan memedit tangan api Huah! Memedit tangan api memuntahkan darah segar dari mulutnya ketika berusaha bangkit Hal ini menandakan kakek jangkung ini sedang terluka dalam Memang, gedoran guci dewa arak keras bukan kepalang Pala Sena menggeram keras, dan amarahnya konten bergolak Diletakannya mayat wangun santang di tanah, kemudian meluruk ke arah memedit tangan api dengan keris di tangan Jerot Sepasang matu memedit tangan api membelalak lebar ketika keris pala Sena menyatelaharnya Seketika itu juga, darah berhamburan keluar Dan ketika pemuda berpakaian coklat mencabut kembali kerisnya, memedit tangan api tewas untuk selamanya Hahaha! Dewa arak menghela nafas berat melihat hal itu, namun tidak bisa menyalahkan tindakan pala Sena Guci-nya disampirkan kembali ke punggung, kemudian kakinya melangkah menghampiri pala Sena Pala Sena mengangkat kepala Mengapa kau bisa berada di sini? Arya tanya pala Sena tanpa geirah Pertemuanku denganmu, ku ceritakan Pada wangun santang Beliau kaget, karena namamu mirip dengan keponakannya Ketika telah sembuh dari pengaruh racun, kami berdua mencarimu sampai tiba di gunung kumang Di sana, kami menjumpai murid memedit tangan api tengah memperkosa kuntari Lalu, murid memedit tangan api itu kubunuh Sedangkan aku telah terlambat menyelamatkan kuntari yang bunuh diri Dan setelah itu, kami mengikuti jojakmu sampai di sini Pala Sena mengangguk-anggukan kepala Hanya dia sendiri yang mengerti maksudnya Kemudian dengan langkah lesu, dihampirinya dewa seribu kepalan yang masih sibuk bersemadi Arya hanya menatapinya dengan sinar mata penuh haru Angin senja meniup semilir lembut Seakan-akan tengah berusaha menghibur keresahan di hati pala Sena Perlahan-lahan matahari mulai tenggelam di barat Tak lama lagi, tempatnya akan digantikan Seng Dewi Malam Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!